Benar sekali, Labirin Langit Pembekuan. Ketika dinding es berskala besar muncul, sebagian besar penonton bergidik, memperlihatkan ekspresi terkejut. Dinding es berskala besar seperti itu memang mengejutkan, namun mereka yang benar-benar mengetahui tentang Labirin Langit Pembekuan semuanya memperlihatkan ekspresi serius. Termasuk manajer Deep Shark City, dan juara saat ini. Dalam duel ini, freezing sky labirin hanya digunakan sekali, yaitu melawan juara saat ini. Karena itu, sang juara saat ini sangat jelas tentang kekuatan gerakan ini. Tahun itu, dia hampir dikalahkan oleh langkah ini. Alasan kenapa dikatakan sebagai keberuntungan adalah karena dia tidak melihat tanpa daya saat Langit Pembeku mengumpulkan energi, melainkan bergegas keluar dari kurungan penjara Langit Pembekuan, memaksa Langit Pembekuan tidak dapat berkonsentrasi penuh dalam melepaskan jurus ini. Dengan kata lain, labirin Langit Pembekuan tahun itu masih agak lemah, dan bukan kekuatan penuh Langit Pembekuan. Namun kali ini, freezing sky tidak terganggu dalam proses pengumpulan energinya, dan kekuatannya pasti jauh lebih kuat dibandingkan 20 tahun lalu. Kekuatan freezing sky labirin secara alami jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Kekuatan labirin Langit Pembekuan, hanya mereka yang benar-benar menemukannya yang tahu betapa menakutkannya itu. Manusia ini terlalu sombong, menyaksikan labirin Langit Pembeku tampak seperti orang idiot, dia pasti akan menanggung akibatnya. Karena dinding esnya hampir transparan, penonton masih bisa melihat sosok Luan di dalamnya. Saat ini, manusia tersebut masih berdiri di posisi semula, namun kali ini dia bergerak. Hanya untuk melihat Luan bola balik mengamati es di sekitarnya, mengamati sekelilingnya. Yang pertama adalah rasa dingin. Ketika dinding es berskala besar dan padat muncul, memenuhi seluruh arena duel, suhu turun lebih rendah dari sebelumnya. Luan juga bisa merasakan hawa dingin, tapi itu hanya hawa dingin. Luan dapat dengan jelas merasakan perubahan suhu, tapi itu tidak mempengaruhi tubuhnya sama sekali. Berikutnya adalah strukturnya. Meskipun ada banyak celah di antara dinding es ini, sebenarnya dinding tersebut bertumpuk dan sangat kokoh. Ini berbeda dengan dunia cermin air pada duel sebelumnya. Dunia cermin air adalah entitas independen dan dapat dengan mudah dihancurkan. Tapi dinding es ini sangat kokoh, dan selain stabilitasnya, bahkan jika seseorang mengerahkan kekuatan untuk menerobos, itu tidak akan mempengaruhi area yang luas. Sebaliknya, karena dampak dan ledakan kekuatan, area kecil akan terkena dampaknya. Berikutnya adalah persepsinya. Tidak hanya dingin di sini, tetapi udara dinginnya juga sangat deras. Ditambah dengan lapisan penghalang, hal itu menyebabkan keterbatasan persepsi yang besar. Jika itu adalah manusia lain atau binatang aneh, persepsi mereka akan terbatas pada radius 30 meter, yang merupakan jarak antara dua dimensi. Di luar jarak ini, persepsi mereka akan kehilangan efektivitasnya. Tapi bagi Luan, udara dingin tidak mempengaruhi persepsinya sama sekali, dan bahkan bisa meluas. Satu-satunya hal yang menghalangi persepsi mereka adalah dinding es ini, tapi Luan setidaknya bisa menjamin bahwa ketika pihak lain merasakannya, dia juga akan bisa merasakan pihak lain. Akhirnya terjadilah kekacauan. Meskipun dia tidak tahu kekuatan apa itu, Luan segera menyadari bahwa ruang sempit yang dibentuk oleh dinding es ini seperti labirin. Dari strukturnya terlihat dinding es dapat saling melewati celah-celah tersebut. Namun, dinding es ini bisa meluncur dan bergerak dalam jarak tertentu. Dengan kata lain, keseluruhan struktur dapat diubah oleh pengguna sesuka hati. Menarik. Ketertarikan Luan akhirnya terguncang. Lautan kesadarannya dengan cepat menganalisis kemungkinan labirin ini. Melalui lapisan dinding es, samar-samar Luan bisa melihat Tianhan di kejauhan. Namun, akan ada sedikit penyimpangan pada pandangannya melalui lapisan es. Jika dia menilai dengan mata telanjang, dia akan salah menilai posisi pihak lain. Pada saat ini, Tianhan tiba-tiba bergerak. Dalam pandangan Luan, Tianhan tiba-tiba naik dengan cepat dari tanah menuju ketinggian yang sama dengan Luan. Kita harus tahu bahwa ada dinding es di atas Tianhan, tetapi kecepatan Tianhan sangat cepat, seolah-olah dia tidak terpengaruh oleh dinding es sama sekali. Kemampuan spasial. Mata Luan berkedip. Sejujurnya, dia sangat tidak mempercayainya. Bahkan dia tidak memiliki kemampuan untuk menembus dinding es. Bukan karena dia terlalu memikirkan dirinya sendiri, tapi dia menilai kenyataan berdasarkan pengalamannya. Selain Stars Reading Rache, dia belum pernah melihat manusia atau binatang aneh dengan kemampuan spasial yang lebih kuat darinya. Jika dia tidak mempertimbangkan kemampuan spasial, hanya ada satu jawaban, Tianhan dengan cepat menggerakkan dinding es di atas kepalanya untuk menciptakan jalan baginya untuk naik. Sangat cepat. Kecepatan dia menggerakkan dinding es sungguh mengejutkan. Dalam sekejap, Tianhan berada pada ketinggian yang sama dengan Luan. Dia sekarang berada 400 meter dari Luan. Tianhan tidak mengatakan apapun. Dia langsung mengangkat tangan kanannya, dan es sepanjang 2 meter melesat. Benar, ia ditembakkan dari jarak 400 meter. Suara mendesing. Es itu sangat cepat, dan langsung menuju ke Luan. Dalam sekejap mata, itu tepat di depan Luan. Bang! Es itu meledak dan menabrak dinding es di belakang Luan, menghancurkannya. Es ini secara alami tidak bisa mengenai Luan, tapi membuat mata Luan berbinar kembali. Es tadi membuktikan dua hal. Pertama, terbukti bahwa Tianhan dapat dengan cepat mengontrol pergerakan dinding es untuk menciptakan jalur bagi es. Kedua, Tianhan dapat mengendalikan dinding es bahkan dari jarak 400 meter. Ini berarti kemungkinan besar seluruh arena berada dalam kendali Tianhan. Namun, Luan masih ragu. Lalu bagaimana jika labirin ini muncul? Labirin ini seharusnya tidak memiliki kemampuan menyerang. Serangan jarak jauh tidak bisa melukainya, dan mustahil melepaskan serangan skala besar di labirin. Mungkinkah Tianhan ingin melawannya dalam pertarungan jarak dekat? Luan mengerutkan kening. Tianhan melihat ini dari jauh, dan senyuman dingin di wajahnya menjadi lebih jelas. Namun, dia salah paham sepenuhnya. Bang! Sosok Tianhan melesat, dan dia bergegas menuju Luan dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika mereka melihat ini, puluhan ribu binatang aneh di antara penonton tersentak. Dia sudah pindah. Kedua belah pihak akhirnya akan bertarung langsung. Tianhan bergegas maju, dan dinding es membuka jalan baginya. Luan, sebaliknya, masih berdiri di tempat yang sama. Akhirnya, ketika jarak antara mereka kurang dari 200 meter, dan hanya ada dua jarak di antara mereka, Tianhan tiba-tiba meninju. Ledakan! Sebuah es besar keluar dari depan Tianhan, dan langsung menuju ke Luan. Bagian depan es itu dipenuhi es yang tak terhitung jumlahnya. Mereka sangat tajam dan padat. Tidak ada tempat baginya untuk bersembunyi. Dinding es di tengah segera membuka jalan bagi es tersebut. Di saat yang sama, saat Luan hendak menghindar ke ruang lain, kelima dinding es segera menutup dan menghalangi jalannya. Hanya sisi asal es yang dibiarkan terbuka. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Mata Luan menjadi dingin, dan dia segera menyerang. Bang! Penonton berteriak kaget. Beberapa dari mereka bahkan memalingkan muka, tidak berani melihat. Namun, ketika mereka mendengar suaranya, mereka segera menoleh. Luan meraih es dengan tangan kanannya, dan kaki kirinya menginjak dinding es di belakangnya. Dia menggunakan kekuatannya yang kuat untuk memblokir es. Ujung es hanya berjarak satu inci dari pelipisnya. Dia tidak memiliki tulang naga kekaisaran di kepalanya, dan es itu hampir menembus kepalanya. Namun, mata Luan masih sangat dalam, dan tidak ada fluktuasi dalam tatapannya. Tianhan terkejut dengan kekuatan manusia ini. Dia lebih lemah darinya, tapi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa membuat es itu bergerak maju satu inci pun. Dinding es di antara mereka terbuka. Bahkan jika es itu menghalangi pandangannya, Tianhan bisa merasakan es itu hanya berjarak satu inci dari kepala manusia. Selama dia menggunakan kekuatannya untuk memanjangkan es, hasilnya adalah kepala manusia akan tertusuk, atau dia akan terhalang oleh dinding es dan tertembus. Oleh karena itu, Tianhan segera menggunakan kekuatannya, dan kekuatannya melonjak ke dalam es, mencoba memperpanjang es tersebut. Namun, ketika kekuatannya setengah dari es, itu dihentikan secara paksa oleh suatu kekuatan. Adegan ini menyebabkan tubuhnya gemetar. Matanya membelalak, dan dipenuhi rasa tidak percaya. Benar sekali, ada kekuatan yang lebih dahsyat lagi di dalam es sepanjang 150 kaki ini. Es kekuatan ini benar-benar menekan es miliknya. Esnya bergetar seolah bertemu dewa. Ia tidak bisa menahan sama sekali dan langsung ditelan. Kekuatan ini mengalir ke arahnya. Tidak baik. Untuk bisa mencapai tingkat kekuatan ini, Tianhan pasti bereaksi cepat. Tidak peduli betapa terkejutnya dia, dia secara tidak sadar menyerah pada es untuk menyelamatkan hidupnya dan segera mundur. Suara mendesing. Tianhan mundur dengan cepat. Suara mendesing. Saat Tianhan mundur, es yang tak terhitung jumlahnya muncul di es dan menyebar dengan cepat, menempuh jarak lebih dari 50 kaki. Es ini bahkan lebih dingin lagi. Bahkan jika mereka tidak menyentuhnya, mereka sangat dingin sehingga Tianhan, yang sedang mundur, merasakan sakit yang menusuk. Jika dia mundur sedikit kemudian, seluruh tubuhnya akan tertembus oleh es ini. 2212 Suara mendesing. Sosok Tianhan mundur dengan cepat hingga dia berada seribu kaki jauhnya. Dia dengan cepat menutup semua dinding es di tengah, menghalangi jalur pengejaran manusia. Namun, faktanya Luan tidak mengejarnya. Situasi yang tiba-tiba ini tidak hanya membuat tulang punggung Frezing Sky merinding, tapi juga membuat semua penonton merinding. Semua penonton melihat dengan jelas bahwa Frezing Sky lah yang melancarkan serangan, tetapi es-es itu memanjang dari es menuju Frezing Sky. Ini sungguh tidak masuk akal. Frezing Sky tidak mungkin melakukan bunuh diri, yang berarti hal ini disebabkan oleh manusia ini. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana manusia ini bisa melakukan hal tersebut? Es itu milik Frezing Sky, dan itu adalah es unik dari Frezing Underworld Rache. Itu bukanlah es biasa, dan tidak ada bedanya dengan roda nasib manusia. Bagaimana manusia ini bisa membalikkan keadaan dan mengambil alih kekuatan Frezing Sky? Bahkan pengawas kota Hiu Dalam pun terkejut. Dia menatap manusia ini dengan tidak percaya. Si Mian juga berada di tribun penonton. Mengetahui latar belakang Luan, dia menyipitkan matanya. Jelas sekali, inilah kekuatan Deep Eyes. Yang disebut roda takdir pamungkas berarti semua kekuatan dengan atribut yang sama harus tunduk padanya. Bang! Luan melonggarkan cengkramannya dan es besar itu menghantam dinding es dengan keras. Namun, Luan tidak berhenti di situ. Dia mengangkat kakinya dan menendang es itu. Dalam sekejap, es itu melesat dan langsung menuju kehantian. Jantung Frezing Sky berdetak kencang, tapi dia tidak menghindar. Bang! 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 Setelah menembus tiga dinding es, es tersebut dihentikan oleh dinding es keempat. Ia tidak bisa bergerak maju, dan bahkan tidak mencapai langit beku. Namun meski begitu, Frezing Sky tetap saja terkejut. Ketangguhan dinding es adalah ketergantungan terbesarnya. Bagaimana bisa begitu rapuh? Dia telah mengujinya sebelumnya, dan bahkan dia tidak dapat memecahkannya dengan mudah. Apakah karena kekuatannya? Tapi Frezing Sky merasa lega. Bagaimanapun, dinding es telah menghentikan serangan lusuan. Ini juga membuktikan bahwa kekuatan lusuan sungguh keterlaluan. Dia jelas bukan tandingan lusuan dalam hal kekuatan. Tidak peduli kemampuan apa yang dimiliki lusuan untuk mempengaruhi esnya, Frezing Sky adalah ketergantungan terbesarnya. Dia tidak bisa meragukan kekuatannya sendiri dalam pertarungan. Ha! Luan meraung marah dan menyilangkan tangan di depan dadanya lagi. Saat dia berbicara, es besar muncul di enam arah di sekitar Lu Luan, dan semuanya bergegas ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan Luan mempunyai es besar di depannya. Dengan keras, dia bertabrakan dengan es sebelumnya, mendorong kedua es ke depan pada saat yang bersamaan. Enam arah. Ketika mereka tiba di depan Luan, mereka menutupinya dari segala arah. Jika dia masih bersikeras untuk tetap di tempatnya, itu berarti tidak ada ruang baginya untuk menghindar. Tidak peduli apapun, dari awal pertempuran hingga sekarang, manusia tidak bergerak sama sekali. Memaksa manusia untuk berubah berarti merusak momentumnya, dan itulah yang ingin dilakukan Tianhan. Namun, Luan masih tidak bergerak. Matanya terlalu tenang. Dia melihat kedua es yang mengalir ke arahnya, tapi dia tidak bereaksi sama sekali. Dia benar-benar mengabaikannya. Sombong sekali. Tianhan mengerutkan kening, dan rasa dingin di matanya menjadi lebih jelas. Manusia ini akan membayar harga atas kesombongan dan ketidaktahuannya. Jarak antara mereka dengan cepat ditutup. Akhirnya, es dari enam arah semuanya tiba di luar ruang tempat Luan berada. Untuk mencegah Luan melarikan diri, ketika es muncul di enam arah, Tianhan telah mengendalikan dinding es untuk menutup sepenuhnya enam arah di sekitar Luan. Sama sekali tidak ada jalan keluar. Sekarang, meskipun dia ingin melarikan diri, semuanya sudah terlambat. Enam es itu pasti akan menghantamnya. Tianhan sangat gembira. Dia segera mengendalikan enam dinding es untuk melepaskan es menuju Luan. Namun, tubuh Tianhan bergetar. Dia menyadari bahwa dia telah kehilangan kendali atas enam dinding es. Itu benar. Dia sama sekali tidak bisa mengendalikan pergerakan dinding es. Saat dia menyadari hal ini, enam es telah menabrak dinding es. Saat itu, Tianhan masih merasa beruntung. Bagaimanapun, es itu memiliki paku yang menonjol di depannya. Jika dia menggunakan paku untuk menembus dinding es, dinding es tidak akan mampu menghalangi es. Mereka akan langsung ditembus dan menyerang manusia. Namun, Bang! Suara keras terdengar, dan bahkan bangunan es besar di sekitarnya bergetar hebat. Namun kenyataannya ke enam es tersebut justru terhalang oleh dinding es. Bahkan paku es tidak bisa menembus dinding es sama sekali. Sebaliknya, paku es itu menembus dan meledak. Berdengung. Pikiran Tianhan langsung menjadi kosong. Dia menarik nafas dalam-dalam dan melihat pemandangan ini seolah-olah dia akan mati lemas. Dia benar-benar tercengang. Bukan hanya dia, penonton pun ikut kaget. Mereka benar-benar diam. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah manusia ini mengendalikan es untuk menembus tiga dinding es? Bagaimana mereka bisa diblokir dengan mudah kali ini? Yang tidak diketahui penonton adalah meski semuanya terbuat dari es, namun perbedaannya seperti langit dan bumi. Ketika enam es muncul, Lu'an menggunakan udara dinginnya untuk membekukan enam dinding es di sekitarnya, mengubahnya menjadi es kutub yang sangat besar miliknya. Tentu saja, guru surgawi tingkat enam tidak akan mampu menerobosnya. Hanya dinding es di depannya yang terkena es kutub mendalam miliknya yang akan retak. Meskipun es Tianhan memang jauh lebih keras daripada es normal pada tingkat yang sama, dan udara dingin yang kuat dapat menekan kekuatan dan indera musuh, sayang sekali es itu tidak berguna melawan Lu'an. Setelah dua serangan, Lu'an pada dasarnya yakin bahwa Tianhan tidak mempunyai trik apapun lagi. Karena itu masalahnya, dia tidak perlu membiarkan pertempuran berlanjut. Mata Lu'an menjadi dingin. Seketika, aura kematian yang sangat pekat menyebar. Lu'an, yang telah menggabungkan kekuatan kematian ke dalam garis keturunannya, dapat menggunakannya sesuka hati bahkan jika dia tidak mengaktifkan alam dewa iblis. Dia langsung membuka celah di enam dinding es. Aura kematian dengan cepat mengalir keluar dari celah dan dengan cepat menyebar ke hampir separuh arena. Saat aura kematian bersentuhan dengan es, itu jelas bergetar. Yang paling jelas adalah Tianhan, yang berada jauh. Saat aura kematian menyebar dengan cepat, seluruh tubuhnya bergetar hebat. Segera, emosi negatif melintas di benaknya. Dia hanya bisa dengan cepat menarik kendalinya atas dinding es. Itu benar. Alasan mengapa Tianhan dapat mengendalikan dunia tembok es yang begitu besar adalah karena semua es terhubung dengan pikiran dan perasaan ketuhanannya. Luan juga menyadari hal ini. Ketika dinding es yang menutupi seluruh arena muncul, Luan sudah memikirkan bagaimana Tianhan bisa mengendalikan benda sebesar itu. Jika itu hanya sekedar kekuatan, maka akan terlalu lambat untuk dikendalikan, dan akan sangat mudah bagi musuh untuk mengganggunya. Selain itu, kendali Tianhan atas dinding es begitu akurat dan cepat sehingga Luan yakin bahwa dia dikendalikan oleh akal ilahi. Sama seperti dunia cermin air sausuan, hanya akal ilahi yang dapat mengontrol setiap detail di area seluas itu dengan begitu akurat. Namun, selama itu adalah indera ketuhanan, itu akan dipengaruhi oleh indera ketuhanan lainnya. Dalam sekejap, Tianhan kehilangan kendali atas lebih dari separuh dinding es. Hal ini membuat hati Tianhan sangat dingin. Jauh lebih buruk dari sebelumnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tapi ketika dia melihat manusia ini akhirnya bergerak ke arahnya, dia merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya. Pikiran pertamanya adalah mundur. Ada puluhan ribu binatang aneh menyaksikan pertempuran di arena. Jika dia mundur saat bertarung dengan manusia, dia tidak akan bisa bertahan di prefektur Autre selama sisa hidupnya. Reputasinya akan semakin hancur. Namun, Naluri bertahan hidup yang kuat dan emosi negatif dalam pikirannya mendesaknya untuk mundur. Akhirnya, ketika Luan berada kurang dari 200 kaki di depannya, dia tidak tahan lagi dan segera melarikan diri. Namun, semuanya sudah terlambat. Dinding es yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya telah kehilangan kendali sepenuhnya. Dia tidak bisa mengendalikan mereka untuk membuka jalan mulus bagi dirinya sendiri, dia juga tidak bisa mengendalikan mereka untuk menghentikan serangan manusia. Meskipun ada celah di setiap ruang yang memungkinkan seseorang melewatinya, sudut dan arahnya sangat berbeda. Dia tidak bisa melewatinya dengan kecepatan penuh. Dia tidak bisa, tapi Luan bisa. Dengan teknik gerakan Luan, melewati celah ini adalah hal yang sederhana. Yang satu lambat sementara yang lainnya cepat. Jarak 200 kaki ditempuh dalam sekejap mata. Sebelum Tianhan bisa melarikan diri dari suatu tempat, sosok Luan sudah menyerbu masuk. Melihat jarak antara mereka semakin pendek dan manusia berada di belakangnya, hati Tianhan tenggelam. Sudah berakhir. Kali ini benar-benar sudah berakhir. Namun, apapun yang terjadi, dia tidak bisa menyerah untuk melawan. Dia tidak bisa melarikan diri tepat waktu, jadi dia segera berbalik. Seluruh tubuhnya meledak dengan es, dan dia ingin menyelimuti manusia ini. Namun, saat dia meningkatkan kekuatan di tubuhnya, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menusup tulang menjalar ke seluruh tubuhnya. Rasa dingin dalam darahnya ditekan secara paksa, dan tidak ada sedikitpun es yang keluar. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat Luan bergegas ke depannya, Tianhan hanya bisa menggunakan metode darurat yang paling primitif, yaitu dengan meninju secara naluriah. Namun, Luan mengelak. Setelah meninju dan Tian Tianhan, dia menyapu kakinya dan tangan kirinya meraih tenggorokan Tianhan dan membantingnya ke dinding es. Saat tubuh Tianhan hendak melawan dengan keras, rasa dingin yang lebih kuat menutupi seluruh tubuhnya. Bahkan dinding es di belakangnya menjadi sangat menyakitkan. Kamu kalah. Luan menatapnya dengan sepasang mata yang dalam, seolah dia sedang memberikan putusan. 2213 Penonton Terdiam Meskipun penonton tidak dapat mendengar apa yang dikatakan Luan, tubuh Tianhan berhenti bergerak. Dia bersandar di dinding es dan menyerah untuk berjuang. Setelah menarik nafas, Tianhan membuka mulutnya dan berkata, saya kalah. Bang. Array itu segera diaktifkan. Pembawa acara mengumumkan dengan lantang, Tianhan mengaku kalah. Pemenangnya adalah Luan. Pertama, terjadi keheningan singkat. Lalu, terdengar sorakan dan teriakan nyaring. Setidaknya, itu jauh lebih keras dibandingkan saat dia memenangkan pertarungan dengan Sudun. Penonton yang bersorak adalah semua orang yang bertaruh atas kemenangan Luan. Namun, masih banyak orang yang bertaruh pada kemenangan Tianhan. Namun, apakah itu orang yang bertaruh pada Tianhan atau Luan, mereka merasa ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokan mereka. Sulit bagi mereka untuk berbicara atau bahkan bernapas. Aneh dan menyesakkan. Kemenangan dalam pertempuran ini terlalu aneh. Tianhan tidak melakukan perlawanan apapun. Manusia ini hanya melakukan satu gerakan dan menang. Mungkinkah, manusia ini benar-benar begitu kuat hingga melampaui pengetahuan mereka. Setelah Tianhan mengaku kalah, Luan secara alami melepaskannya dan terbang ke ruang tunggu melalui barisan. Sebagian besar penonton masih belum pulih dari keterkejutan mereka. Mereka tidak bergerak. Memanfaatkan keheningan, Luan mengambil uang yang telah disiapkan oleh manajer Deep Shark City. Dia hanya mengucapkan selamat tinggal kepada manajer dan pergi. Melihat sosok Luan yang pergi, manajer Deep Shark City menarik nafas dalam-dalam. Sejujurnya, dia tidak lagi khawatir dengan pertarungan terakhir. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Kota es dan api. Ketika Luan kembali dan memberitahu keluarganya tentang hasil pertempuran tersebut, keluarganya hanya menganggup dengan santai. Mereka mengetahui kekuatan Luan dan tidak mengkhawatirkan hasilnya. Bagaimanapun, Luan bahkan tidak kalah dalam pertarungan dengan Klan Fu. Akan menjadi kejutan besar jika dia kalah dari binatang aneh di Deep Shark City. Saat Luan pergi, Liu Yi menghubungi Sekte Bulan Bunga dan Sekte Hujan berkabut. Kedua Sekte tersebut mengatakan bahwa Ice Fire Alliance tidak perlu mengirim terlalu banyak orang. Bagaimanapun, aliansi APS masih terlalu lemah. Kedua Sekte akan mengirimkan kekuatan utama, dan aliansi APS hanya akan berjumlah sedikit. Tentu saja, mereka tidak akan mengambil bagian yang kecil. Setelah berdiskusi, Liu Yi setuju dengan kedua keluarga tersebut, tetapi untuk menunjukkan ketulusannya, dia akan melepaskan Luan dan Yao. Demi pelatihan, Luan pasti harus pergi. Adapun kekuatan Yao, saat dia membantu Sekte Bayangan Segudang dalam pertempuran, dia sendirian menyerang kam musuh dan menangkap tiga tetua inti. Ketenarannya telah menyebar ke 31 Sekte. Kekuatan Yao sendiri sebanding dengan setidaknya 20 guru surgawi tingkat 8. Dapat dikatakan bahwa Kota S dan API telah memberikan kontribusi yang besar. Lebih penting lagi, Liu Yi sangat khawatir jika Luan pergi ke sana sendirian. Akan lebih meyakinkan jika Yao-Yao ikut dengannya. Ini adalah keputusan yang disetujui semua wanita. Selanjutnya, Liu Yi telah memberitahu kedua Sekte tersebut. Sudah terlambat bagi Luan untuk menolak meskipun dia menginginkannya. Namun, Luan tahu bahwa dia sudah lama tidak melakukan apapun dengan Yao-Yao. Dia bisa melihat antisipasi di mata Yao-Yao. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Keesokan harinya, pagi. Karena Sekte Bunga Bulan lah yang menemukan informasi tersebut. Tempat berkumpul sebelum keberangkatan berada di dalam Sekte Bunga Bulan. Di halaman yang luas dan indah di dalam Sekte Bunga Bulan, kurang dari sepuluh napas waktu setelah orang-orang dari Sekte Hujan berkabut tiba, Luan dan Yao juga tiba. Formasi teleportasi terbuka, dan Luan dan Yao keluar dari sana. Ketika orang-orang dari Sekte Bulan Bunga dan Sekte Hujan berkabut melihat Yao-Yao berbaju putih, mereka tidak dapat menahan napas dalam-dalam. Cantik. Terlalu indah. Terlebih lagi, setelah melihat Yao-Yao, mereka akan mengerti apa yang disebut kecantikan seperti peri. Sekte Misty Rain didominasi oleh wanita. Bahkan para wanita ini pun memuji kecantikan Yao-Yao. Bisa dibayangkan betapa ketatnya mereka. Orang-orang dari Sekte Bunga Bulan menyukai hal-hal indah. Mereka semakin mengagumi dan mengagumi Yao-Yao. Bahkan Litang pun sama. Karena kedatangan Luan, untuk menunjukkan rasa hormat, Master Sekte Bunga Bulan, Litang, secara pribadi datang untuk mengirimnya pergi. Kita harus tahu bahwa Litang diakui secara publik sebagai Dewi oleh 31 Sekte. Dia dikenal sebagai, Bulan Dingin di antara Bunga. Namun, di hadapan Yao-Yao, bahkan Litang pun merasa kecantikannya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Hal yang sama terjadi saat terakhir kali mereka bertemu, dan kali ini pun sama. Kecantikan sejati tidak akan berkurang seiring berjalannya waktu atau berapa kali mereka bertemu. Aliansi Tuan Lu, Nyonya Lu. Litang memandang mereka berdua dan tersenyum. Kita bertemu lagi. Junior menyapa Sekte Master Li. Luan menangkupkan tinjunya dan berkata dengan sopan, Kita terlambat. Kamu tidak terlambat. Kamu tepat waktu. Jarang sekali Litang bersikap begitu lembut. Keduanya adalah pemimpin dari dua Sekte untuk misi ini. Luan menoleh dan melihat mereka berdua berjalan menuju Luan. Mereka adalah wajah-wajah yang familiar. Aliansi Tuan Lu, Nyonya Lu. Yang C menangkupkan tinjunya dan berkata, Kita bertemu lagi. Itu benar, kata Li Yin. Tuan Aliansi Lu, jangan khawatir. Kali ini, kita pasti berada di pihak yang sama. Mendengar perkataan Li Yin, Luan tersenyum. Meskipun dia memiliki beberapa perbedaan pendapat dengan kedua Sekte tersebut, Mereka sekarang bersekutu. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, Kalau begitu, aku harus mengandalkan kalian berdua untuk menjagaku. Meskipun semua orang ingin mengobrol lebih lama, Mereka masih memiliki misi. Belum terlambat untuk merayakannya setelah misi selesai. Segera, susunan teleportasi diaktifkan. 20 guru surgawi tingkat 8 dari Sekte Bulan Bunga dan Sekte Hujan berkabut, Serta Luan dan Yao, total 42 orang berangkat. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Wilayah Laut Utara, Tenggara. Di pulau yang indah, susunan teleportasi diaktifkan. Sekelompok orang keluar dari sana. Mereka adalah orang-orang yang berangkat untuk misi ini. 42 orang dengan cepat keluar dan berdiri di atas rumput. Li Yin berkata kepada semua orang, Kali ini, hanya kami yang menemukan harta karun itu. Tidak ada sekte lain, Jadi musuh kami hanyalah binatang aneh dan kastil aneh itu sendiri. Kastil itu berada di laut 50 mil ke arah selatan. Kami akan mengusir binatang aneh itu terlebih dahulu, Lalu menggunakan metode kami sendiri untuk mencoba memasuki kastil. Saat dia mengatakan itu, Li Yin menoleh ke arah Luan dan Yao dan berkata dengan serius, Jika waktunya tiba, kami harus bergantung pada kalian berdua. Luan memiliki deep ice dan Yao memiliki ki abadi tertinggi. Keduanya secara alami tidak akan mengabaikan tanggung jawab mereka dan mengangguk pada saat yang sama. Ayo berangkat, kata Li Yin. Segera, 42 orang itu bangkit dari pulau dan terbang menuju selatan. Suara mendesing. 42 sosok terbang menembus awan 40 ribu kaki di atas laut. 50 mil adalah waktu yang sangat singkat bagi guru surgawi tingkat 8. Tak lama kemudian, rombongan sampai di sekitar wilayah laut sasaran. Sebelum mencapai tujuan, mereka melihat banyak binatang aneh di permukaan laut. Ada lebih dari 20 binatang aneh yang mengambang di permukaan laut. Binatang aneh ini memiliki ukuran yang berbeda-beda, tetapi sebagian besar berukuran besar. Sejumlah kecil dari mereka adalah binatang tingkat 7, sementara mayoritas adalah binatang tingkat 8. Namun, kekuatan mereka tidak seimbang, tidak seperti kelompok yang dibentuk oleh tiga sekte. Kecuali Luan, kebanyakan dari mereka berada di puncak level 8, dan beberapa berada di tahap akhir level 8. Dengan kekuatan mereka, tidak akan sulit menghadapi binatang aneh ini. Namun, masalah utamanya adalah binatang aneh ini hanya ada di permukaan laut. Mereka tidak tahu berapa banyak binatang aneh yang ada di laut. Apakah kastilnya ada di dasar laut? Yansi bertanya pada Li Yin. Tidak, Yansi menggelengkan kepalanya dan berkata, laut di sini sangat dalam. Bahkan saya kesulitan mencapai dasar laut. Kastil ini terletak di puncak gunung yang tiba-tiba muncul di laut. Letaknya di puncak, kedalamannya sekitar 50 ribu kaki. 50 ribu kaki. Semua orang mengerutkan kening. 50 ribu kaki adalah kedalaman yang sangat dalam bagi guru surgawi tingkat 8. Mereka yang lebih lemah akan kesulitan menahan tekanan. Bahkan guru surgawi tingkat 8 akan merasakan tekanan yang sangat besar. Segera, banyak orang menoleh untuk melihat Luan, mata mereka dipenuhi keraguan dan kekhawatiran. Saya harus mampu menahannya. Luan memandang semua orang dan berkata, jika aku benar-benar tidak bisa, aku tidak akan memaksanya. Semua orang mengangguk, terutama Li Yin dan Yan Che. Mereka tahu identitas Luan, jadi mereka lebih memilih gagal daripada mempertaruhkan nyawa Luan. Segera, ketika semua orang telah menyiapkan susunan transportasi di udara dan membuat persiapan, Yan Che menarik nafas dalam-dalam dan memandang Li Yin dan Luan, bertanya, bagaimana kalau kita melakukannya. Li Yin juga menunduk dan menarik nafas dalam-dalam sebelum mengangguk dan berkata, ayo kita lakukan. Segera, Li Yin dan Yan Che memerintahkan pada saat yang sama, ayo pergi. Li Yin dan Yan Che memimpin dan bergegas keluar dari awan dalam sekejap. 40 orang mengikuti dari belakang. Aura kuat dari 40 orang menekan laut seperti langit runtuh. Binatang aneh di laut berguncang dan melihat ke atas dengan linglung. Dalam sekejap, mereka benar-benar lengah. Gemuruh. Kekuatan 40 orang terkonsentrasi di laut. Dalam sekejap, sebuah lubang besar sedalam lebih dari 40 ribu kaki muncul di laut. Bahkan binatang aneh di dalamnya pun terpengaruh oleh dampak yang sangat besar. 2.214 Mereka menyerang. Kedua sekte itu mengambil tindakan, tapi Luan dan Yao tidak melakukannya. Ini adalah sesuatu yang bisa mereka berdua lakukan berdasarkan pikiran rasional mereka. Faktanya, idealnya, mereka harus mencoba berkomunikasi dengan binatang buas ini untuk melihat apakah mereka bisa mencapai kastil tanpa menyerang. Namun kenyataannya, hal itu mustahil. Ras laut dalam dan manusia adalah musuh bebuyutan. Mereka pasti akan bertengkar saat bertemu. Setidaknya Luan belum pernah mengalami kecelakaan apapun sejauh ini. Bahkan Dong Hua Sun dan Cheng Ping yang tinggal di lautan sepanjang tahun pun sama. Luan tidak pernah lepas dari kenyataan, dan Yao telah tumbuh dewasa. Dalam serangan gabungan pertama, metode rahasia yang kuat dari kedua vaksi membunuh semua monster peringkat tujuh yang mengambang di laut. Setengah dari monster peringkat delapan terbunuh. Separuh lainnya terluka parah hingga mereka hampir kehilangan kemampuan untuk melawan. Adapun binatang di laut, ada sekitar 30 ekor. Sekitar 10 orang di antaranya juga terluka parah, namun mereka masih bisa melawan. Mereka menyerang orang-orang di langit bersama-sama. Namun, kesenjangan kekuatan terlalu jelas. Pelatihan yang diterima oleh para guru Tau dan roda takdir tingkat atas bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan para guru Tau biasa di alam yang sama. Selain itu, roda nasib kedua vaksi itu berhubungan dengan air. Mereka seperti harimau yang menumbuhkan sayap saat bertarung di laut. Mereka juga bertarung di kandang sendiri dengan binatang buas. Binatang buas itu tidak mendapatkan keuntungan apapun. Sekte mistirein terutama menggunakan pedang. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya bergabung dengan air dan membentuk formasi pedang yang kuat. Bilah tajamnya bahkan bisa menembus binatang buas yang terkenal dengan pertahanannya. Adapun sekte bunga bulan, mereka mengendalikan binatang buas di laut dalam. Bunga yang tak terhitung jumlahnya dan bilah air yang panjangnya lebih dari 10 ribu kaki memisahkan binatang satu sama lain. Mereka tidak bisa bekerja sama satu sama lain dan pergerakan mereka dibatasi. Semuanya harus menanggung berbagai serangan. Hanya dalam dua tarikan napas, pertarungan telah berakhir sepenuhnya. Air laut melonjak kembali dengan ganas, tetapi ada juga mayat dan darah yang tak ada habisnya. Pertempuran berakhir begitu cepat sehingga Luan dan Yao menyegarkan pemahamannya tentang kekuatan vaksi. Dia harus mengakui bahwa Ice Fire Union masih jauh dari mampu melakukan serangan kali ini. Bahkan jika mereka tidak menghitung orang-orang di keluarga mereka dan binatang buas, mereka tidak akan bisa menghentikannya. Dibandingkan dengan vaksi, kekuatan lainnya terlalu lemah. Fondasinya tidak bisa dibangun dalam waktu beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun. Setelah air laut benar-benar tenang, sekte bulan bunga dan sekte hujan berkabut mengusir semua mayat yang mengapung di laut. Namun darahnya tidak bisa dikeluarkan dalam waktu singkat. Orang-orang di langit tidak bisa terus menunggu. Mereka langsung bergerak maju. Mereka mendorong darah keluar dengan kekuatan mereka dan menyelam dengan cepat tanpa menyentuh tubuh mereka. 10 ribu kaki. 2 ribu kaki. Tak lama kemudian, rombongan sampai di kedalaman sekitar 4 ribu kaki. Pada kedalaman ini, Guru Surgawi tingkat 8 akan merasakan tekanan yang jelas, meskipun tekanannya sangat kecil. Namun, tekanannya sangat terlihat ketika mencapai ketinggian 4.500 kaki. Secara umum, ini adalah batas untuk Guru Surgawi tingkat 8 tahap awal. Bagaimana itu? Liyin berhenti dan menoleh untuk melihat Luan. Tidak masalah, kata Luan. Liyin mengukur Luan, dan setelah memastikan bahwa dia baik-baik saja, dia melanjutkan ke depan. Pada dasarnya tidak ada darah di sini. Terlebih lagi, dengan kekuatan semua orang, cahayanya mampu bersinar sangat jauh. Paling tidak, jarak pandang mereka lebih dari 3 ribu kaki, dan bisa juga meluas hingga sekitar 3 ribu kaki. Semua orang terus turun, dan ketika mereka mencapai ketinggian 4.700 meter, seseorang tiba-tiba berteriak, lihat. Kastilnya ada di depan. Ketika semua orang mendengar ini, mereka segera menoleh untuk melihat ke depan. Memang benar, mereka melihat sebuah kastil tepat di selatan yang bisa dijangkau cahaya. Semua orang segera berangkat dan segera sampai di sisi utara kastil. Ketika mereka berada sekitar seribu kaki jauhnya dari kastil, semua orang berhenti dan tidak berani mendekat. Para tetua sekte bunga bulan yang telah berada di sini sebelumnya mengungkapkan ekspresi serius. Kastil ini terlalu jahat, hanya dengan melihatnya saja sudah cukup untuk membuat seseorang merinding. Adapun bagi mereka yang baru pertama kali datang ke sini, mereka semua dikejutkan dengan pemandangan di depan mereka. Kastil di Gunung Yang Tinggi Indra semua orang tidak bisa menjangkau dasar laut, tapi tempat di mana cahaya mencapainya adalah gunung yang sangat besar, atau lebih tepatnya, puncak gunung. Itu adalah gunung yang sangat besar. Puncak gunung itu seperti gunung yang tinggi. Ada bebatuan kasar dengan bentuk yang aneh, memberikan perasaan yang sangat menindas dan menakutkan. Ada sebuah kastil besar di puncaknya, tapi lebih tepatnya, itu lebih seperti istana. Luas kastil itu sebanding dengan istana kecil, dan tingginya hampir seribu kaki. Kompleksitas struktur internalnya mungkin di luar imajinasi. Hanya dengan melihat luas, volume, dan struktur keseluruhannya, bahkan mereka yang tidak tahu banyak tentang arsitektur pun dapat mengetahui bahwa kastil ini megah dan perkasa. Namun, di mata para ahli, untuk membangun raksasa seperti itu di gunung yang tidak rata dan tidak beraturan tanpa menebang gunung tersebut, kesulitan dan kerumitan desainnya saja sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Lebih penting lagi, kastil ini mampu berdiri tegak di laut dalam tanpa runtuh. Mengingat kemunculannya hanya karena gempa bawah laut, maka kawetan kastil ini jauh di luar imajinasi mereka. Terlebih lagi, itu tidak rusak setelah bertahun-tahun. Semua ini hanya membuktikan satu hal, tuan yang membangun kastil ini, serta anggota klan yang tinggal di kastil, pastilah ras yang sangat kuat. Karena itu, sekte bunga bulan dan sekte hujan berkabut menantikan harta karun di dalamnya. Menyaksikan pemandangan yang begitu indah, mata semua orang berubah dari keheranan menjadi bersinar, mata mereka dipenuhi dengan antisipasi, kecuali dua orang. Bukan orang lain, tapi Luan dan Yao. Berbeda dari orang lain, Luan dan Yao tidak menunjukkan kegembiraan apapun, tapi bukan berarti tidak ada perubahan. Sebaliknya, itu menjadi sangat husuk. Ketika mereka pertama kali melihat kastil ini, mata mereka menjadi sangat serius dan berat. Ketua aliansi Lu, ini yang kami cari. Liin menoleh dan berkata. Tapi saat dia melihat ekspresi Luan dan Yao, kata-katanya tiba-tiba terhenti. Orang-orang di sekitarnya terkejut, sebelum mereka sadar kembali dan melihat ke arah Luan dan Yao. Demikian pula, mereka menemukan bahwa emosi mereka tidak benar. Luan bagaimanapun juga adalah keturunan klan Hachiko, dan juga menantu semoku. Luan, dia pasti mengetahui banyak hal yang tidak mereka ketahui. Yang C segera bertanya, ada apa? Ketua aliansi, Lu, apakah ada masalah di sini? Saat kata-kata Yang C masuk ke telinga mereka, Luan dan Yao menarik nafas dalam-dalam dan saling memandang. Kekuatan kematian. Benar sekali, kekuatan kematian. Bagi Yao, kekuatan kematian adalah musuh energi abadi. Bahkan jika kekuatan kematian lemah atau berubah, itu tidak akan pernah lepas dari reaksi naluriah dari garis keturunannya. Dan bagi Luan, kekuatan kematian ada di dalam tubuhnya. Dia memahaminya lebih baik daripada orang lain. Ada kekuatan kematian yang sangat kuat di sekitar kastil ini, tapi itu sangat berbeda dari kekuatan kematian murni. Luan pernah memberitahu keluarganya bahwa kekuatan kematian adalah sejenis energi, sama seperti energi abadi. Namun, kedua jenis energi ini secara bersamaan dapat mempengaruhi tubuh dan kesadaran. Misalnya, energi abadi dapat membuat orang bersemangat dan penuh harapan, sedangkan kekuatan kematian dapat membuat orang merasa sangat putus asa. Namun, kekuatan kematian seringkali dapat hidup berdampingan dengan energi khusus lainnya untuk membentuk energi lain, seperti kekuatan kematian dan sebagainya. Meskipun kekuatan kematian yang mengelilingi kastil ini sangat kuat, hingga bahkan bisa mempengaruhi guru surgawi tingkat 8, ada jenis energi lain di dalam kekuatan kematian ini. Energi ini tidak membantu pelaku kejahatan. Sebaliknya, ia tampaknya menolak energi ini. Meski tidak bisa menghentikan kekuatan kematian yang mempengaruhi tubuh, ia jelas memiliki kendali signifikan atas pengaruhnya terhadap kesadaran. Seseorang harus tahu bahwa fakta bahwa ia dapat melawan kekuatan kematian dalam kesadaran bukanlah hal yang sederhana. Dan kastil ini muncul di laut dalam. Kalau bukan karena gempa di laut, mungkin tidak akan pernah muncul. Mungkin ada rahasia besar di kastil ini. Ketua aliansi Lu, Li Yin melihat Lu An tidak berbicara, jadi dia bertanya. Tubuh Lu An gemetar, dia mengangguk ringan pada Yao, lalu berbalik menghadap kerumunan. Dia memandang Li Yin dan Yan Che dengan tatapan yang sangat tulus. Saya mendengar bahwa Sekte Bunga Bulan telah mengirim orang untuk mencobanya. Apakah itu benar? Lu An bertanya. Memang ada hal seperti itu. Li Yin berkata, tetapi mereka semua gagal. Bahkan jika mereka bergegas ke pintu kastil, kekuatan mereka akan menjadi sangat lemah. Mereka bahkan tidak bisa membuka pintu. Rasanya seperti mereka akan mati jika mereka tinggal lebih lama lagi. Lu An menarik nafas dalam-dalam dan berkata kepada Li Yin dan Yan Che, memang ada energi yang sangat istimewa di dalam, tapi saya tidak bisa memberitahu Anda apa itu. Saya hanya bisa mengatakan bahwa energi ini sangat merepotkan. Kecuali jika guru surgawi tingkat 9 dari kedua Sekte datang, mustahil untuk masuk. Namun, Yao dan aku bisa masuk. Saya mohon kedua Sekte mengizinkan kami masuk. Jika semua harta karun dihadirkan, kita hanya akan mengambil satu item saja. Apalagi kedua Sekte itu pasti tidak akan bisa menggunakannya. Mendengar kata-kata Lu An, 40 guru surgawi yang hadir tercengang. 2.215 Di laut dalam, air laut di sekitar kastil tidak bergerak sama sekali. Itu senyap seperti air yang tergenang. Ribuan kaki jauhnya dari kastil, suasananya pun tak kalah sepi. Semua guru surgawi memandang Lu An dan Yao dengan kaget, termasuk Li Yin dan Yan Che. Apa, maksudnya ini? Tiba-tiba, Lu An mengucapkan kata-kata ini benar-benar membuat mereka semua menggaru kepala karena bingung. Namun, mereka tidak bodoh. Setelah sadar kembali, mereka segera menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat istimewa di dalamnya. Dilihat dari sikap Yao, kemungkinan Semoku pun sangat menghargai barang ini. Bahkan jika Lu An mengatakan bahwa barang ini tidak berguna bagi sekte, siapa yang akan mempercayainya? Apa yang berguna bagi aliansi APS atau Semoku, namun tidak berguna bagi mereka? Semuanya sama. Mungkinkah materi surgawi dan harta duniawi kelas atas telah menjadi sampah tak berguna di tangan mereka? Bahkan sepotong besi pun bisa dijadikan bantalan sudut meja, bukan? Segera, sebagian besar dari empat puluh guru surgawi dari dua sekte mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi sangat tidak puas. Namun, dengan hadirnya dua tetua inti, Li Yin dan Yang Che, mereka tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Li Yin dan Yang Che saling berpandangan. Sejujurnya, jika kata-kata ini diucapkan oleh orang lain, keduanya akan langsung berubah menjadi bermusuhan. Namun, identitas Lu An terlalu istimewa. Meskipun mereka tidak akan marah, mereka pasti tidak akan memberikan barang itu kepada Lu An begitu saja. Aliansi Tuan Lu, suara Li Yin masih sangat sopan. Bagaimanapun, Lu An secara pribadi telah menyelamatkan nyawanya. Dia berkata, saya bukan orang yang bertele-tele, tapi kastil ini ditemukan oleh Sekte Huayue. Jika tidak, tidak akan ada yang tahu bahwa harta karun akan muncul di tempat seperti itu. Aliansi Master Lu ingin mengambil sesuatu hanya dengan satu kalimat. Bukankah itu terlalu berlebihan? Lu An terkejut dan segera berkata, saya ceroboh, tapi saya bersedia memberi kompensasi kepada kedua Sekte tersebut. Kedua Sekte akan menyebutkan harganya. Saya tidak akan menawar. Semua orang kembali terkejut. Sikap Lu An membuat mereka merasa bahwa barang di dalamnya sangat berharga. Semakin Lu An bertingkah seperti ini, semakin mereka tidak ingin melepaskannya. Meskipun Li Yin dan Yan Che tidak ingin terlalu serius dengan Lu An, dari sikap Lu An, samar-samar mereka merasa ada yang tidak beres. Bahkan jika mereka adalah tetua inti, mereka memiliki wewenang untuk membuat keputusan mengenai hal-hal lain kecuali untuk memerintah seluruh Sekte, seperti harta karun di luar. Namun dari sudut pandang kepentingan klan, keduanya tidak bisa dianggap enteng. Aliansi Tuan Lu. Yan Che berkata, mengapa kamu tidak memberitahu kami apa yang ada di dalamnya terlebih dahulu sebelum kita mengambil keputusan? Setelah Lu An dan Yao bertukar pandang, dia melihat keduanya dan berkata, maaf, saya tidak bisa mengatakannya. Li Yin dan Yan Che tercengang. Para guru surgawi di belakang mereka semakin mengerutkan kening. Dia bahkan tidak bisa berkata apa-apa. Lu An sudah bertindak terlalu jauh. Saya hanya bisa mengatakan bahwa apa yang saya inginkan bukanlah sesuatu yang baik. Itu hanya akan merugikan saya dan tidak ada gunanya, kata Lu An dengan serius. Saya tidak akan menggunakannya setelah saya mendapatkannya. Semakin banyak dia berbicara, semakin dia penasaran. Semakin dia penasaran, semakin dia tidak mau melepaskannya. Sekarang, dia telah terjerumus ke dalam siklus tanpa akhir. Untuk sesaat, kedua belah pihak terdiam. Tidak ada keraguan bahwa Lu An dan Yao percaya bahwa mungkin ada batu bulan merah gunung berdarah di dalam kastil. Sangat mustahil untuk memberikannya kepada orang lain. Lin. Jika kedua belah pihak menemui jalan buntu pada akhirnya, dia hanya bisa mencari master sekte dari kedua sekte untuk berbicara secara langsung. Jika mereka masih tidak bisa mencapai kesepakatan, bahkan jika dia harus memutuskan hubungan dengan kedua sekte tersebut, dia hanya bisa merebutnya dengan paksa. Lin merenung dengan serius. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Lu An dan bertanya, Tuan Aliansi Lu, apakah kamu yakin bisa memasuki kastil dan mengambil barang itu? Aku tidak yakin apakah aku bisa mendapatkan benda itu, tapi kekuatan di luar kastil yang bisa melemahkan orang tidak bisa mempengaruhiku, kata Lu An jujur. Jadi, aku punya kelebihan lebih dari kalian semua. Kalau begitu, ayo kita lakukan dengan cara ini. Lin menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kami berempat akan mencobanya. Jika kami berhasil memasuki kastil dan mengambil semua harta di dalamnya, maka Aliansi Master Lu secara pribadi akan mendiskusikan bisnis ini dengan Master Sekte kami. Jika diskusi berhasil, barang tersebut akan tetap menjadi milik Anda. Jika kita gagal, maka Aliansi Master Lu dan Madam Lu akan melakukannya. Jika Anda bisa mendapatkan harta karun itu, maka saya akan menyetujui permintaan Anda dan mengambil apa yang Anda inginkan. Lin berhenti sejenak dan bertanya, ini adalah konsesi terbesar yang dapat saya berikan sekarang. Bagaimana menurut Anda? Lin memandang Yan Che. Bagaimanapun, masalah ini masih perlu disetujui oleh Misty Reinsek. Yan Che menoleh untuk melihat Luan. Dengan kepribadiannya, dia sebenarnya tidak mau setuju. Namun, Luan telah menyelamatkan Putri Master Sekte, Yan Tau Tau. Selain itu, Wakil Ketua Sekte sangat menghargai hubungannya dengan Luan. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dia menganggup dan berkata, baiklah, saya setuju. Ketika Guru Surgawi di belakangnya mendengar ini, tubuh mereka sedikit gemetar. Setelah Yan Che setuju, orang-orang dari kedua sekte itu memandang Luan. Sekarang saatnya melihat sikapnya. Yao memandang Luan dengan ekspresi khawatir. Lagi pula, ada 40 Guru Surgawi di sini. Ada kekuatan dalam jumlah. Jika mereka benar-benar bergegas masuk dan kedua sekte mendapatkan batu bulan merah gunung berdarah, itu akan sangat sulit untuk ditangani. Namun, Luan sangat tenang. Ini karena persepsinya tentang energi kematian jauh lebih jelas daripada persepsi Yao. Luan menatap Yao Che dengan pandangan meyakinkan. Kemudian, dia melihat kedua tetua inti dan berkata, baiklah. Terima kasih atas konsesi Anda. Saya juga setuju. Setelah mendengar persetujuan Luan, Li Yin menghela nafas lega. Faktanya, ini adalah situasi yang saling memuntungkan bagi kedua sekte. Jika 40 Guru Surgawi tidak dapat merobohkan kastil, maka Luan dan Yao dapat dianggap telah berusaha keras. Masuk akal jika mereka hanya mengambil satu item. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Li Yin memandang Yan Che dan berkata, kami akan mencoba yang terbaik untuk berkonsentrasi dan melawan energi aneh di luar kastil bersama-sama. Kami akan bergegas ke depan dan belakang kastil dan bekerja sama untuk mendobrak pintu. Lalu, kami akan bertindak sesuai dengan situasi. Yan Che setuju dan mengangguk. Tidak masalah. Kedua sekte masing-masing memiliki 20 orang yang saling berpelukan dan membentuk formasi. Kemudian, Li Yin menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan keras, Minggir. Segera, kedua tim bergegas keluar. Mereka bahkan mengguncang genangan air di sekitar mereka dan bergegas menuju gerbang kastil dengan kecepatan penuh. Jarak 10.000 kaki hanyalah sekejap mata bagi Guru Surgawi tingkat 8. Namun, saat Guru Surgawi tingkat 8 ini menyerbu ke dalam kastil dan berada dalam radius 10.000 kaki, energi yang sangat besar tampaknya telah menghantam hati, darah, dan bahkan lautan kesadaran dan perasaan ilahi mereka. Bang! Tubuh semua orang bergetar hebat. Mereka merasakan semacam energi merembes ke dalam tubuh mereka, menyebabkan mereka dengan cepat menjadi lemah dan tidak berdaya. Bahkan darah dan ki di tubuh mereka tampak melambat dengan kecepatan yang sangat cepat. Perasaan ini seperti tubuh mereka akan mati lemas. Setelah berlari sejauh 5.000 kaki, kecepatan semua orang menjadi sangat lambat. Seolah-olah mereka menabrak tembok lunak yang besar. Konsentrasikan energimu dan lawan dengan seluruh kekuatanmu. Li Yin berteriak. Mendengar ini, semua orang dengan putus asa melepaskan energi di tubuh mereka dan menggabungkannya dengan energi orang-orang di sekitar mereka. Mereka ingin membentuk penghalang pertahanan roda takdir yang kuat di sekitar mereka. Namun, bahkan jika mereka mendorong genangan air di sekitar mereka sejauh seribu kaki, mereka tetap tidak dapat menghentikan perasaan ini. Mereka bahkan merasa energinya sendiri terpengaruh oleh energi aneh ini. Mereka memakan habis-habisan dan kehilangan kendali, berubah menjadi energi mati. Kecepatan mereka menjadi sangat lambat. Seolah-olah mereka tidak bisa bergerak satu inci pun. Namun, tanpa perintah dari dua tetua inti, tidak ada yang bisa melarikan diri. Untungnya, jarak 10.000 kaki terlalu pendek untuk guru surgawi tingkat 8. Mereka bergegas ke gerbang kastil dengan kekuatan mereka. Namun, ketika mereka tiba, tekanan yang diberikan kepada mereka menjadi semakin besar. Tekanan sebenarnya di sini jauh lebih besar daripada tekanan di laut. Selain itu, ini adalah energi yang aneh. Semua orang merasa darah mereka berhenti mengalir. Wajah semua orang sangat pucat dan tidak berdarah. Kekuatan mereka menurun dengan cepat. Sekarang, kekuatan semua orang mungkin bahkan tidak sebanding dengan guru surgawi tingkat 8. Mereka sudah menjadi guru surgawi tingkat 7. Pengaruh kekuatannya terlalu besar. Namun, karena mereka sudah ada di sini, tidak baik jika mereka tidak mencobanya. Mungkinkah situasinya akan membaik segera setelah mereka membuka pintu? Oleh karena itu, Li Hin berteriak, serang gerbang kastil. Segera, 40 guru surgawi mengumpulkan kekuatan mereka dan menyerang bersama-sama kurang dari 10 kaki dari gerbang kastil. Segera, roda takdir murni yang tak terhitung jumlahnya menyerang gerbang kastil. Gemuruh. Terjadi ledakan dan kabut besar muncul di depan kastil besar. 2216 Gemuruh. Bahkan suara ledakan pun teredam. Telinga mereka seperti disumpal kapas. Sangat tidak nyaman untuk mendengarkannya. Ledakan itu sepenuhnya melanda bagian selatan kastil. Kabut besar bahkan menyelimuti seluruh kastil. Namun, pada saat ini, banyak sekali sosok yang terbang keluar dari kabut. Tidak diragukan lagi, mereka adalah orang-orang dari dua klan kuno. Orang-orang ini tidak memiliki formasi sama sekali. Seolah-olah mereka terkena kekuatan tersebut. Di antara banyak sekali sosok yang mundur, suara liyin bisa terdengar. Mundur. Setelah mendengar perintah tersebut, orang-orang ini melarikan diri dengan sekuat tenaga. Mereka bahkan tidak menoleh ke belakang. Kabut yang tercipta akibat ledakan menghilang dengan cepat. Itu sangat cepat sehingga mengejutkan. Saat kabut benar-benar hilang, orang-orang dari dua klan kuno juga telah melarikan diri ribuan kaki jauhnya. Untungnya, 40 orang tersebut berhasil lolos. Tak satupun dari mereka tenggelam dalam kabut. Fiuh. Fiuh. Begitu aku masuk, aku merasa leherku seperti dicekik. Aku kehilangan seluruh kekuatanku. Aku merasa seperti akan mati jika aku tinggal lebih lama lagi. Semua tetua terengah-engah. Banyak dari mereka yang berdiskusi satu sama lain, hati mereka masih dipenuhi rasa takut. Setelah masuk sekali, sejujurnya mereka tidak berani masuk lagi. Seolah-olah mereka akan mati jika mereka tinggal lebih lama lagi. Melihat orang-orang ini, ekspresi luan berubah serius. Mau bagaimana lagi? Sama seperti api suci sembilan surga yang dapat membakar kekuatan orang lain dan deep eyes dapat membekukan kekuatan, energi kematian bahkan lebih dari itu. Bahkan jika mereka menggunakan roda kehidupan sebagai pertahanan untuk mendukung ruang, energi kematian masih akan menembus secara paksa. Ini adalah penindasan atribut sepenuhnya. Li Yin dan Yan Che tampak sangat pucat. Setelah menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, Li Yin menoleh ke arah luan dan bertanya dengan sungguh-sungguh, kepala lu, kastil ini bukan lelucon. Apakah anda yakin ingin pergi? Tentu saja, luan menjawab tanpa ragu-ragu. Namun, dia melihat ke arah Yao dan berkata, aku akan pergi sendiri. Tunggu aku di sini. Tidak, Yao tercengang. Dia menatap luan dan berkata dengan nada serius, aku ikut denganmu. Tapi di dalam berbahaya, luan berkata dengan cemas, kamu tahu itu tidak akan mempengaruhiku. Aku juga akan baik-baik saja. Wajah lembut Yao-Yao dipenuhi tekat. Dia menatap luan dengan matanya yang indah dan berkata, jika sesuatu benar-benar terjadi, aku tidak akan memaksakan diri dan akan segera pergi. Melihat tekat Yao, hati luan sedikit bergetar. Jika dia benar-benar memaksa Yao untuk tetap tinggal, dengan kepribadian Yao, dia akan tetap mendengarkannya. Namun, dia tahu bahwa Yao selalu ingin membantunya melakukan lebih banyak hal, dan Yao benar-benar mengharapkannya dari lubuk hatinya. Baiklah, setelah dua tarikan napas, luan mengendurkan mulutnya dan berkata, jangan memaksakan dirimu. Yao Xin memperlihatkan senyuman hangat dan berkata, jangan khawatir, suamiku. Melihat senyum manis Yao-Yao, 40 guru surgawi dari dua klan semuanya tercengang. Hal yang sama terjadi pada pria dan wanita. Mereka merasa senyuman ini sangat menyembuhkan. Seolah-olah kelemahan di tubuh mereka telah berkurang lebih dari setengahnya. Tetua Li, Yan Jianmu, ayo pergi, kata Luan pada mereka berdua. Ah, oke, Li Yin kembali sadar dan berkata, kamu harus berhati-hati dan melindungi dirimu sendiri. Yan Che menganggup juga. Tidak peduli apakah itu untuk alasan publik atau pribadi, mereka berdua tidak ingin terjadi apapun pada luan dan Yao. Luan dan Yao saling memandang, dan tanpa ragu-ragu, mereka segera bergerak. Sosok mereka langsung bergegas ke depan, bergegas menuju kastil. Saat mereka bergerak, tubuh empat puluh guru surgawi dari dua klan bergetar. Bahkan yang lemah pun langsung menegakkan badannya dan menoleh menatap kedua sosok itu. Bahkan empat puluh orang hampir tidak bisa bergegas ke depan gerbang kastil. Apa yang bisa mereka berdua lakukan? Mereka mungkin bahkan tidak bisa mencapai setengahnya, bukan? Namun, suara mendesing. Kecepatan Luan dan Yao tidak bisa dianggap cepat, tapi jelas juga tidak lambat. Kedua sosok itu tidak berhenti sedikitpun, bahkan tidak melambat sedikitpun. Mereka langsung bergegas ke depan gerbang kastil. Segera, empat puluh guru surgawi semuanya tercengang, tercengang. Termasuk Li Yin dan Yan Che, empat puluh guru surgawi benar-benar tercengang saat mereka menyaksikan adegan ini dengan mulut ternganga. Bagaimana ini mungkin? Mereka memandang pria dan wanita yang berdiri di depan kastil. Keduanya bergerak dengan tenang dan berdiri tegak, seolah-olah tidak terpengaruh sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah mereka tidak bisa merasakan tekanan yang sangat besar di luar kastil? Tidak, sebenarnya keduanya bisa merasakannya. Kekuatan kematian di luar kastil itu nyata. Bahkan Luan harus menanggung tekanan yang sangat besar. Tekanan semacam ini secara langsung menekan kekuatannya ke tingkat guru surgawi tingkat delapan tahap awal, yang setara dengan guru surgawi tingkat delapan. Namun, beruntungnya ini murni penindasan kekuatan. Atribut kekuatan tidak mempengaruhi dirinya sama sekali. Itu seperti bagaimana dia ditekan oleh deep ice yang kuat, tapi udara dingin tidak mempengaruhinya sama sekali. Namun, berbeda dengan Yao. Yao tidak hanya harus menanggung tekanan kekuatan, dia juga harus menanggung tekanan atribut. Kekuatan kematian dan ki abadi bagaikan api dan air. Yao tidak mungkin dirugikan dalam hal atribut, tapi dia harus terus-menerus melepaskan kekuatannya sendiri untuk melawannya. Dengan kata lain, dia harus terus-menerus mengonsumsi ki abadinya. Bagaimana itu? Luan segera bertanya, apakah ada masalah? Tidak apa-apa. Konsumsinya dapat diabaikan. Setelah merasakannya dengan serius, Yao berkata dengan jujur, kekuatan kematian ini memang sangat kuat. Namun, ki abadi tertinggi di tubuhku bukanlah ki abadi biasa. Tidak sulit untuk menghadapinya. Luan tercengang. Mungkinkah ki abadi tertinggi bahkan lebih unggul dari kekuatan kematian dalam hal atribut? Namun, segala sesuatu yang berhubungan dengan hidup dan mati terlalu rumit. Sekarang bukan waktunya memikirkan kemungkinan seperti itu. Karena Yao baik-baik saja, itu adalah hal yang bagus. Luan menoleh untuk melihat gerbang kota besar di depannya dan dengan serius mengukurnya. Berdiri di depan gerbang kota, dia bisa melihat kesungguhan gerbang kota. Gerbang kota tingginya sekitar 8 meter. Luan dan Yao dan Yao-Yao berdiri di peron di depan gerbang. Menginjak lempengan batu di atas, mereka dengan serius mengamati gerbang kota dan keadaan sekitarnya. Ada pola di gerbang kota. Bentuknya sangat sederhana, namun terlihat berbeda dari desain yang biasa terlihat di pasaran. Tampaknya memiliki arti khusus. Di dinding di kedua sisi gerbang, terdapat dua patung besar dengan diameter sekitar 3 meter. Mereka berada di ketinggian gerbang kota. Tampaknya mereka adalah kepala suatu makhluk. Namun, mereka berdua belum pernah melihat makhluk ini sebelumnya, jadi mereka tidak tahu makhluk apa itu. Namun, meski gerbang kota berada tepat di depan mereka, Luan dan Yao tidak terburu-buru untuk bergerak. Sebelumnya, mereka telah melihat bagaimana 40 guru surgawi dengan paksa menyerang gerbang kota. Bahkan jika kekuatan 40 orang sangat lemah, kekuatan gabungan mereka masih sangat mengesankan. Melihat gerbang kota dari jarak dekat, tidak ada jejak sama sekali. Jelas sekali bahwa kekuatan 40 orang sama sekali tidak mampu mengguncang gerbang kota sedikitpun. Mungkinkah, ada semacam mekanisme di luar gerbang kota? Luan dan Yao tidak berpisah. Bersama-sama, mereka berdua mencari di sekitar gerbang kota untuk mengetahui berbagai detail. Namun, mereka tidak menyentuh apapun dengan tangan mereka. Namun, area di luar gerbang kota hanya sebesar itu. Persepsi mereka bisa menutupinya secara utuh. Bagaimana mungkin ada hal lain? Apa yang harus mereka lakukan? Keduanya juga bingung. Orang-orang yang menonton dari jauh juga bingung. Mereka benar-benar tercengang. Keduanya memandang sekeliling gerbang kota seolah sedang mencari harta karun. Seolah-olah gerbang kota itu adalah rumah mereka sendiri. Mungkinkah mereka tidak terpengaruh sama sekali? Beberapa orang tidak percaya dan bahkan tergerak untuk memasuki gerbang kota lagi. Namun, begitu dia masuk, kekuatan kematian yang mengerikan segera menyelimuti seluruh tubuhnya. Perasaan tercekik membuatnya melebarkan matanya dan lari seperti orang gila. Haha. Melihat keadaan menyedihkan orang ini, hati semua orang semakin tenggelam. Meski tergabung dalam 15 sekte, mau tak mau mereka mengakui kalau kekuatan Sengoku memang luar biasa. Akhirnya, Luan dan Yao mencari semuanya dan memastikan bahwa tidak ada mekanisme yang serupa. Semuanya sudah diperbaiki. Dengan kata lain, sepertinya jika mereka ingin membuka gerbang, mereka hanya bisa menggunakan kekerasan. Biarkan aku mencobanya, kata Luan. Yao menganggup, tapi dia tidak mundur. Dia hanya berjarak 10 kaki dari gerbang kota. Luan maju 3 langkah dan berdiri di depan gerbang kota. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke gerbang kota besar. Sambil menarik nafas dalam-dalam, dia mengangkat tangannya dan merentangkannya ke arah gerbang kota. Melihat pemandangan ini dari jauh, dia mengumpulkan kekuatannya dan siap menyerang kapan saja. 40 orang yang berada ribuan kaki jauhnya juga dapat melihatnya dengan jelas. Hati mereka ada di tenggorokan mereka. Bang! Saat ini, tangan Luan menempel di gerbang kota. Kesunyian. Tidak ada yang terjadi sama sekali. Hati Luan bergetar. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan mendorong gerbang dengan kekuatan besar. Otototot di lengannya langsung menegang. Namun, gerbang kota masih tidak bergeming. 2217. Dia mencoba, tetapi tidak terbuka. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, tetap saja tidak terbuka. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, tetap saja tidak terbuka. Agak canggung. Luan berhenti dan menoleh ke arah Yao. Sekalipun dia bisa mengendalikan emosinya dengan sempurna di depan orang lain, dia tetap memiliki harga diri di depan istrinya. Terlebih lagi, dia menyadari bahwa bukan hanya Yao yang melihatnya. Bahkan 40 orang di kejauhan menatap Luan dengan ekspresi bingung. Yao tentu saja tidak akan memolok-olok Luan. Namun, melihat ekspresi suaminya yang canggung, dia hanya bisa tersenyum. Dia memperlihatkan senyuman yang indah dan berkata dengan lembut, Suamiku, apakah kamu ingin aku mencobanya? Tidak dibutuhkan. Luan terbatuk ringan. Sekalipun dia harus gigit jari, dia tetap harus mencobanya. Mungkin dia menggunakan sudut yang salah tadi. Segera, Luan berbalik menghadap gerbang lagi. Kali ini, dia menarik nafas dalam-dalam. kekuatan tulang naga kekaisaran. Kali ini, dia benar-benar menggunakan seluruh kekuatannya. Dia mengangkat tangannya dan membantingnya ke gerbang. Bang! Kedua telapak tangan itu mendarat di gerbang yang agak dingin. Luan mengerutkan kening. Dia menginjakan kakinya ke tanah dan mengerahkan kekuatannya ke depan. Hah! Bang! Air laut di sekitarnya langsung bergetar dan menyebar ke belakang dengan cepat. Namun, gerbangnya masih tidak bergerak. Luan mengertakkan gigi. Namun, gerbangnya sepertinya tertutup rapat dan tidak bisa dipindahkan sama sekali. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa membukanya. Luan tidak mau menyerah. Namun, dia tahu bahwa dia membutuhkan lebih banyak kekuatan. Ada energi kematian yang kuat dalam radius seribu kaki. Bahkan jika dia menggunakan energi kematian, kemungkinan besar energi itu akan disembunyikan. Apalagi punggungnya menghadap orang-orang dari kedua klan tersebut. Tidak mungkin bagi mereka untuk menyadari perubahannya. Oleh karena itu, mata Luan menjadi dingin. Dalam sekejap, warna merah muncul di matanya. Menjadi terang dan gelap pada saat bersamaan. Ledakan. Aura Luan melonjak. Kekuatannya langsung meningkat satu level. Pembuluh darah muncul di sekujur tubuhnya. Dia mendorong ke depan dengan seluruh kekuatannya. Yao R di belakangnya merasakan energi kematian yang pekat dari tubuh Luan. Mata lembutnya segera berubah menjadi serius. Energi kematian dari tubuh Luan tidak sekuat yang ada di luar gerbang. Namun, dari segi atribut, itu memberinya tekanan yang sangat besar. Itu secara langsung melebihi tekanan yang sudah dia alami. Namun, meski begitu, dia masih mampu menanggungnya. Dia tidak akan terpengaruh oleh kekuatan kematian. Dan saat Luan mengaktifkan alam Dewa Iblis, gerbang kota bergerak. Gemuruh. Suara keras datang dari gerbang kota, dan dalam sekejap, aliran udara dan energi yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari pusat gerbang kota dan celah di sekitarnya, membentuk gelembung yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan ini sangat kuat, dan langsung menyebar hingga 10 ribu kaki, menyebabkan 40 guru surgawi dari dua sekte sangat terkejut. Li Yin segera memerintahkan, bekerja sama untuk memblokirnya. Segera, 40 guru surgawi yang telah berkumpul menggunakan roda takdir mereka untuk bertabrakan dengan gelembung dan energi. Kekuatan ini sungguh kuat, bahkan mereka berjuang untuk bertahan, belum lagi Luan yang berada tepat di depan gerbang kota. Namun, saat gerbang kota mengeluarkan suara keras, suara lain muncul. Bersenandung. Suara ini sangat tajam, seolah-olah bisa menjangkau langsung ke lautan kesadaran. Tubuh Luan dan Yao bergetar pada saat yang sama, karena keduanya merasa suara ini memberikan tekanan yang sangat besar pada mereka. Apa yang mereka berdua tidak ketahui adalah ketika gerbang kota membuka celah, di bagian terdalam kastil, sepasang mata akhirnya membuka celah. Di tengah kedua pintu, gelembung dan energi menyembur keluar, langsung menyerang tubuh Luan. Ia ingin mendorong Luan menjauh dengan paksa. Luan tidak bisa menghentikan kekuatan ini sama sekali. Tubuhnya segera didorong keluar, tapi dia segera dihentikan dengan lembut oleh Yao di belakangnya dengan energi ilahi tertingginya, dan dia bergerak ke kiri untuk menghindarinya. Untungnya, gerbang kota tidak ditutup karena pembebasan Luan. Suamiku, apakah kamu terluka? Yao bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Luan yakin, dan segera bertanya pada Yao, apakah kamu mendengar suara? Ya. Yao menganggup dan berkata, itu membuat lautan kesadaranku terasa sedikit sakit yang menusuk. Tubuh Luan gemetar. Meski berada di bawah tekanan, dia tidak merasakan sakit yang menusuk. Apa yang sedang terjadi? Gerbang kota telah membuka celah. Celah ini hanya selebar 1 inci, dan tidak bisa dilewati sama sekali. Melihat hal tersebut, Yao langsung berkata, suami dan aku masing-masing akan memihak. Saat suaranya jatuh, Yao segera dengan paksa melewati aliran energi yang datang dari celah tersebut, dan tiba di depan gerbang kota di sebelah kanan. Bahkan Luan tidak dapat bereaksi tepat waktu. Dia sedang memikirkan masalah lautan kesadarannya, tapi melihat Yao telah mengangkat tangannya dan meletakkannya di tembok kota, dia hanya bisa segera mengangkat tangannya dan meletakkannya di gerbang kota di sebelah kiri. Menghindari aliran energi, keduanya mengerahkan kekuatan mereka pada saat bersamaan. Seperti yang diharapkan, gerbang kota di kedua sisi sekali lagi dibuka, mengeluarkan suara gemuruh yang besar saat mereka maju ke dalam. Gerbang kota ini sangat berat. Bahkan dengan mereka berdua mengerahkan kekuatan mereka, mereka hanya bisa membukanya dengan sangat lambat. Saat gerbang kota semakin besar, energi yang keluar menjadi semakin jelas. Energi ini tidak lain adalah energi kematian yang sangat padat. Energi kematian ini jauh lebih kuat daripada laut sekitar 3.000 meter. Sangat jelas terlihat bahwa energi kematian di laut sekitarnya bocor keluar dari kastil ini sepanjang tahun. 40 guru surgawi di kejauhan bahkan tidak dapat menahan energi kematian sekarang, apalagi sekarang. Ketika energi kematian melonjak di sekitar 40 guru surgawi yang melawan dengan seluruh kekuatan mereka, perasaan lemah yang mengerikan langsung menyelimuti semua orang. Wajah orang-orang ini langsung menjadi pucat dan bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Penglihatan mereka dengan cepat menjadi hitam dan bahkan kesadaran mereka sepertinya terhapus. Saat ini, Li Yin dan Yan Che membuat keputusan terbaik dan segera berteriak, lari. Segera, 40 orang itu bergegas ke atas, menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk naik, ingin melarikan diri dari laut dalam yang aneh dan menakutkan ini. Di depan gerbang kota, Luan dan Yao masih mendorong gerbang itu dengan seluruh kekuatannya. Akhirnya, dia berhasil mendorong gerbang hingga terbuka hampir dua kaki, cukup untuk mereka lewati. Akan sangat sulit untuk membuka gerbang sepenuhnya, tetapi untungnya, gerbang tersebut tidak menutup karena energi yang keluar. Keduanya berhenti di saat yang sama, namun tidak segera memasuki kastil. Sebaliknya, mereka kembali bersama dan menunggu energi kematian berhenti memancar keluar. Mereka berdua benar-benar tidak menyangka energi kematian di dalamnya akan begitu kuat. Ini adalah jumlah energi kematian terbesar yang pernah dilihat Luan. Untuk bisa menghasilkan energi kematian dalam jumlah besar, jumlah batu bulan merah di dalamnya harus sangat besar, atau sangat besar. Luan dan Yao benar-benar menunggu di luar gerbang kota untuk waktu yang sangat lama. Setelah lebih dari 15 menit, energi kematian yang keluar dari dalam berangsur-angsur berkurang, hingga menjadi sangat lemah sehingga dapat diabaikan. Energi kematian menyebar jauh keluar kastil, dan pada kedalaman 50 ribu kaki, menyebar setidaknya 10 ribu kaki, dan intinya lebih dari 40 ribu kaki, jadi tidak ada keraguan bahwa itu akan mencapai permukaan laut. Dalam keadaan seperti itu, 40 guru surgawi di atas pasti tidak akan dapat kembali dengan mudah. Saat energinya berangsur-angsur meredah, Luan dan Yao menghela nafas lega. Keduanya sampai ke celah gerbang kota dan melihat ke dalam. Yang mereka lihat hanyalah kegelapan, dan mereka tidak dapat melihat apapun. Air laut di luar kastil dengan derasnya melonjak ke dalam kastil, dan mereka berdua juga bisa masuk dengan lancar dengan persepsi mereka, tetapi energi kematian di sekitarnya menekannya hingga jarak yang sangat kecil. Dalam keadaan seperti itu, mereka sama sekali tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Terlebih lagi, mereka tidak punya waktu untuk menunggu energi kematian menyebar. Jika tidak, setelah empat puluh orang di atas memberitahu sekte master, akan ada terlalu banyak variable. Aku akan masuk sendiri, Luan menoleh dan berkata pada Yao Yao. Tidak. Yao Yao dengan serius menolak, dan berkata, aku akan pergi bersama suamiku, dan kita tidak akan berpisah. Luan merasakan gelombang kehangatan di hatinya. Dia mengangguk, dan berjalan di depan Yao Yao, menuju celah di gerbang kota. Gedebuk. Luan melangkah masuk, dan tubuhnya berhenti untuk mengamati sekelilingnya, tapi tidak terjadi apa-apa. Setelah mengamati selama dua nafas, Luan bergerak lagi, dan berjalan ke gerbang kota sepenuhnya, berdiri dalam kegelapan. Yao Yao mengikuti di belakang Luan, dan berdiri di samping Luan. Luan telah menutup alam dewa iblis, tetapi api suci surga ke-9 di tubuhnya telah diaktifkan, dan tubuhnya memancarkan cahaya merah yang menerangi sekeliling. Namun, cahaya Luan hanya bisa menerangi jarak 20 kaki, dan tidak bisa menerangi ujung koridor. Menghadapi koridor besar, Luan tidak terburu-buru untuk maju, dan malah melihat ke dinding di kedua sisi. Ada mural di dinding. Mural tersebut menggambarkan adegan pertempuran yang sangat megah. Hanya dengan melihatnya, seseorang dapat merasakan pemandangan yang menggemparkan bumi, dan merasakan pemandangan yang sangat intens. Luan tahu bahwa dia tidak dapat mempengaruhi energi sebesar itu dengan kekuatannya saat ini. Namun, Luan tidak mempedulikan hal ini. Alisnya terkatuk rapat, dan dia serta Yao Yao terus menatap beberapa sosok kecil di mural. Sosok-sosok ini sepertinya manusia. 2218 Luan sedikit terkejut saat dia masuk ke mural untuk melihat lebih dekat. Bagaimanapun, mural-mural ini terutama menampilkan keagungan dan keagungan perang. Dibandingkan dengan kekuatan perang, manusia sangatlah kecil. Namun, setelah Luan dan Yao memeriksa dan menganalisis mural tersebut, dia membenarkan pemikirannya sendiri. Itu benar, manusia. Sejauh mata memandang, banyak sekali manusia di mural perang tersebut. Tentu saja, ada juga makhluk besar lainnya, tetapi manusia jelas merupakan yang paling banyak jumlahnya. Luan sedikit mengernyit. Menurut waktu ketika harta karun itu muncul di laut, klan Dewa Mistik ada sekitar 100 ribu tahun yang lalu, dan Raja Beruang Hitam sekitar 10 ribu tahun yang lalu. Dari informasi yang ada, kastil ini seharusnya sudah ada sekitar 10 ribu tahun yang lalu. Mungkinkah manusia ini berasal dari klan Hachiko? Atau Semoku? Keraguan dalam hati Luan dan Yao berkembang pesat, tetapi keduanya tahu bahwa ini bukanlah waktu yang tepat untuk memikirkan hal-hal ini, dan mustahil bagi mereka untuk memahaminya. Luan menoleh ke arah Yao dan berkata, ayo masuk ke dalam dan mencari batu merah bulan gunung berdarah. N, Yao mengangguk ringan. Keduanya berhenti melihat mural di kedua sisi dan dengan cepat bergegas masuk. Koridor panjang ini panjangnya sekitar 400 meter, dan di ujungnya terdapat ruang setengah bola dengan radius 15 meter. Ada banyak pintu di segala arah, tapi tidak ada apapun di dalam rumah kecuali mural di dinding. Ada begitu banyak pintu, kemana mereka harus pergi. Luan tidak pandai mengartikan, dan dia pusing menghadapi situasi seperti itu. Terlebih lagi, energi kematian yang berasal dari setiap pintu sangat padat, dan hampir tidak ada perbedaan. Luan tahu bahwa mereka tidak bisa menunda terlalu lama dan segera berkata, ayo masuk ke salah satu dari mereka dulu dan lihat apa yang ada di dalamnya. Baiklah, Yao secara alami mendengarkan Luan. Keduanya segera bergerak dan menuju ke arah selatan, yaitu pintu yang berhadapan langsung dengan pintu masuk. Mereka berdua mendorong pintu hingga terbuka, dan yang muncul di depan mereka adalah koridor panjang lainnya. Namun, koridor panjang ini jelas berbeda dengan yang tadi. Tidak ada mural di kedua sisi koridor. Sebaliknya, ada pintu setiap sekitar 6 meter. Semua pintu ini tertutup, dan seluruh koridor sangat gelap dan suram. Energi kematian bahkan lebih padat dari sebelumnya. Hati-hati, Luan berkata dengan suara yang dalam sambil berjalan di depan Yao. Setelah beberapa langkah, Luan tiba di pintu pertama di kedua sisi. Pintunya terbuat dari logam dan terlihat sangat berat. Luan meletakkan tangannya di pintu dan bersiap untuk mendorongnya hingga terbuka. Gunakan kekerasan. Mata Luan menjadi dingin. Pintunya tidak terbuka. Luan meningkatkan kekuatannya, tapi pintunya tetap tidak terbuka. Pintunya sepertinya dikunci dari dalam dan sepertinya tidak ada cara untuk membukanya dari luar. Luan mencoba pintu lainnya, tapi tetap saja sama. Namun masih ada celah kecil antara pintu dan dinding. Dari celah kecil ini, Luan merasakan hembusan angin. Tepatnya, itu bukanlah angin, tapi tenaga. Dari celah pintu, terdapat energi kematian yang sangat kuat, jauh lebih kuat dan lebih jelas daripada yang ada di koridor. Energi kematian semacam ini hampir nyata. Mungkinkah energi itu dilepaskan oleh batu bulan merah gunung berdarah? Tubuh Luan gemetar. Jika ini benar-benar masalahnya, maka dengan begitu banyak ruangan di depannya dan kastil yang begitu besar, berapa banyak batu bulan merah yang disimpan. Sepertinya kita perlu memikirkan cara untuk membuka pintu. Yao angkat bicara dan berkata dengan lembut. Kalau tidak, tidak peduli seberapa jauh kita berjalan, kita mungkin tidak mendapatkan apapun. Luan mengangguk. Dia setuju dengan sudut pandang Yao. Jika satu pintu tidak dapat dibuka, maka pintu lainnya akan sama. Kalau dipikir-pikir, dia bahkan bisa membuka pintu utama kastil tadi, jadi pintu di dalamnya seharusnya bisa dibuka juga. Namun, hingga saat ini, dia masih belum bisa mengetahui apakah pintu itu dibuka oleh kekuatan atau ada hubungannya dengan energi kematiannya sendiri. Setelah memikirkannya, Luan bersiap untuk melakukan eksperimen. Luan mengangkat tangannya dan menekannya lagi ke pintu. Kali ini, dia tidak mengaktifkan alam dewa iblis, tetapi energi kematian di garis keturunannya telah diaktifkan sepenuhnya. Dalam sekejap, energi kematian murni melonjak saat dia mendorong pintu dengan telapak tangannya. Retakan. Luan dan Yao terkejut pada saat bersamaan. Pintunya benar-benar terbuka. Luan segera membuka celah di pintu, dan Luan tidak menggunakan banyak tenaga. Ini cukup untuk membuktikan bahwa cara pintu dibuka berhubungan dengan energi kematian. Karena sudah dibuka, maka sudah waktunya untuk membukanya sepenuhnya. Segera, Luan menggunakan lengannya untuk langsung membuka seluruh pintu. Pintunya membentur dinding dengan bang, dan terbuka sepenuhnya. Cahaya merah yang terpancar dari tubuh Luan menyinari bagian dalam ruangan. Segera, semua yang ada di ruangan besar itu muncul di depan mata Luan. Di dalamnya, itu adalah ruangan yang sangat lengkap. Banyak meja dan kursi ditempatkan di dalam, seperti ruang konferensi besar. Semua fasilitas tersedia dan terlihat sangat formal. Mungkinkah ini dulunya merupakan tempat pertemuan? Namun, Luan dan Yao sama sekali tidak mempedulikan hal ini. Keduanya bisa dengan mudah menutupi seluruh interior ruangan dengan persepsinya. Tidak ada kotak tertutup di dalamnya, dan tidak ada batu bulan gunung merah di permukaannya. Namun, ekspresi Luan dan Yao menjadi sangat serius, karena di setiap kursi di ruangan itu, ada seseorang yang duduk. Itu benar, semuanya. Lebih tepatnya, itu adalah kabut hitam berbentuk manusia. Kabut hitam ini duduk di kursi dengan posisi berbeda. Kebanyakan dari mereka sedang tidur, dan energi kematian yang dirasakan Luan begitu padat hingga hampir padat berasal dari orang-orang ini. Siapa orang-orang ini? Saat ini, tubuh Luan tiba-tiba bergetar. Setelah melihat kabut hitam ini, dia tiba-tiba teringat pada seseorang. Seseorang yang dia temui di dunia bawah tanah. Dia masih ingat ketika dia berada di dunia bawah tanah, ada penyebaran energi kematian yang sangat besar di daerah tersebut. Saat dia hendak pergi melalui portal teleportasi, dia tiba-tiba bertemu dengan seseorang yang sangat kuat sehingga dia benar-benar orang itu juga berwujud kabut hitam. Dia tidak yakin apakah dia memiliki energi kematian karena dia berada di tengah-tengah energi kematian. Namun, Luan yakin bahwa energi kematian pada dirinya jauh lebih padat dibandingkan energi kematian pada orang-orang ini. Namun, orang-orang ini tidak bergerak dan sepertinya mereka sudah mati total. Ekspresi Luan serius. Jika tidak ada batu bulan gunung merah di sini, maka dia tidak perlu menyentuh orang-orang ini lagi dengan paksa. Segera, Luan mengulurkan tangan untuk meraih pintu dan hendak menutupnya. Namun, saat tangan Luan terulur, kabut hitam terdekat tiba-tiba bergetar hebat. Ini mengguncang Luan dan Yao, dan hatinya langsung menegang. Dan ini baru permulaan. Saat tubuh kabut hitam ini bergetar, kabut hitam dengan cepat menyebar ke seluruh ruangan seperti wabah. Setelah tubuh semua orang bergetar, mereka benar-benar mulai bergerak. Kabut hitam ini perlahan duduk di kursi dan perlahan berdiri. Semuanya berdiri dan menghadap pintu. Orang-orang ini memiliki beberapa siluet, dan mata mereka sangat kosong. Jika hanya ada satu kabut hitam, akan sangat sulit membedakan arah pandangan. Namun, setidaknya ada 20 orang di ruangan itu, dan mereka semua berada di arah yang berbeda. Dari arah mata orang-orang ini, Luan segera menyadari sesuatu. Yang mereka lihat bukanlah dia, tapi Yao. Segera, tubuh Luan bergetar hebat, dan dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Aura abadi dalam tubuh Yao tidak dapat disembunyikan dengan sempurna, dan aura abadi serta energi kematian adalah musuh Bebu Yutan. Kemungkinan besar hal ini akan menyebabkan kabut hitam ini terbangun. Segera, Luan mengangkat kedua tangannya dengan cepat, dan tangan kanannya meraih pergelangan tangan kirinya. Dia segera ingin melepas gelang abadi tak terlihat dari pergelangan tangannya dan memakaikannya pada Yao, tapi, semuanya sudah terlambat. Orang-orang kabut hitam ini sudah pindah. Suara mendesing. Suara mendesing. Cepat. Begitu cepat hingga mempesona. Kecepatan yang ditunjukkan oleh orang-orang kabut hitam ini setidaknya sebanding dengan guru surgawi tingkat 8 tahap akhir, atau bahkan guru surgawi tingkat 8 tahap tahap puncak. Lebih penting lagi, mereka menggunakan energi kematian, dan dalam hal atribut, itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan guru surgawi biasa. Luan baru saja melepas gelang abadi tak terlihat di tengah jalan ketika seseorang dalam kabut hitam yang berjarak kurang dari 3 meter bergegas ke depan Yao dan meninju ke arah wajah Yao. Dengan kekuatan Yao yang kuat saat ini, secara alami mustahil bagi orang-orang kabut hitam ini untuk fokus padanya. Dia segera mengangkat satu tangan untuk memblokir tinju lawan, dan tangan lainnya menamparkan udara. Dalam sekejap, aura abadi tertinggi berwarna pelangi muncul, dan langsung mengenai dada orang kabut hitam itu. Bang! Tubuh orang kabut hitam langsung terbang keluar, dan semua orang kabut hitam lainnya di jalan buru-buru menghindarinya. Ia langsung menabrak dinding jauh, dan sebagian besar dadanya hilang. Melihat ini, mata Luan dan Yao menjadi dingin. Dengan kekuatan Yao dan aura abadi tertinggi, dia sebenarnya tidak mampu membubarkan orang-orang kabut hitam ini, dan hanya melumpuhkan tubuh mereka. Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya tubuh orang-orang kabut hitam ini. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Setelah serangan telapak tangan ini, wajah semua orang kabut hitam di ruangan itu menjadi ganas, seolah-olah mereka semakin marah. Tidak hanya itu, aura abadi langsung menyebar di koridor panjang, menyebabkan orang-orang kabut hitam di ruangan lain segera membuka mata. 2.219 Oh, tidak. Hati Luan menegang. Dia dengan cepat melepas koncelmen di fine hook di tangan kirinya dan meletakkannya di tangan Yao Yao. Yao Yao kaget saat Luan tiba-tiba meraih tangannya. Dia melihat apa yang dilakukan Luan dengan bingung. Sebelum dia sempat bereaksi, semua sosok kabut hitam di ruangan itu sudah mulai bergerak lagi, menyerbu ke arah mereka berdua. Sosok kabut hitam ini sepertinya tidak bodoh. Meskipun lingkaran ilahi penyembunyian segera memblokir energi abadi di tubuh Yao Yao, mereka masih ingat bahwa Yao Yao lah yang baru saja menyerang. Melihat sosok kabut hitam menyerbu ke arah Yao Yao, tatapan Luan menjadi dingin. Dia segera menyerang dengan telapak tangannya sekuat tenaga. Ledakan. Energi abadi meledak, langsung menyerang tiga sosok kabut hitam yang menyerang di depan. Setelah energi abadi menghantam mereka bertiga, tubuh mereka jelas menjadi lesu, tapi itu saja. Dengan energi abadi Luan, serangan barusan tidak dapat menyebabkan kerusakan besar pada mereka. Namun, Luan tidak berniat mengalahkan sosok kabut hitam tersebut. Dia hanya punya satu tujuan, dan itu adalah untuk menarik perhatian mereka. Itu benar. Saat dia menyerang dengan telapak tangannya, Luan melepaskan seluruh energi abadi di tubuhnya. Energi abadi yang kuat memenuhi seluruh tubuhnya. Sosok kabut hitam ini segera tertarik dengan energi abadi Luan. Mundur dulu. Luan segera mengambil keputusan untuk pergi. Sudah banyak sekali sosok kabut hitam di ruangan ini. Tidak mungkin untuk memprediksi seperti apa situasi di ruangan lain. Meskipun ini adalah satu-satunya ruangan dengan sosok kabut hitam, masih ada 14 sosok. Itu cukup membuat Luan dan Yao merasakan tekanan yang sangat besar. Luan meraih pergelangan tangan Yao Yao dan segera bergegas keluar pintu. Dia segera sampai di ruang setengah bola tadi. Sosok kabut hitam di belakangnya juga mengejar dengan kecepatan penuh. Terlebih lagi, mereka tidak hanya mampu melakukan pertarungan jarak dekat. Luan dan Yao baru saja bergegas ke ruang setengah bola ketika sosok kabut hitam di belakangnya tiba satu demi satu. Sosok kabut hitam di depan segera menyerang dengan telapak tangannya, dan gelombang energi kematian segera keluar. Namun, gelombang energi kematian ini tidak ditujukan pada Luan dan Yao. Sebaliknya, ia langsung menuju ke tengah ruang setengah bola. Bang! Ketika bagian tengahnya terkena, kekuatan seluruh ruang hemisfer langsung diaktifkan. Kekuatan kematian segera menyebar, melonjak ke pintu di depan mereka lebih cepat dari Luan dan Yao. Segera, sebuah pintu besar turun dari atas, menutup pintu masuk koridor. Gemuruh! Tidak hanya pintu koridor yang disegel, tetapi yang lebih penting, delapan pintu lainnya menuju ruang setengah bola telah dibuka. Hati Luan dan Yao mencelos. Dia melihat momentum Luan tidak berkurang sama sekali. Matanya langsung memerah, dan kekuatan tulang naga kekaisaran keluar dari tubuhnya. Bahkan lengan kanannya menjadi merah padam. Dia buru-buru keluar dengan daib reak dan langsung menuju pintu koridor yang tertutup. Ledakan Gelombang panas yang mengerikan dan kekuatan kematian segera meledak dan menyapu seluruh ruang setengah bola, melonjak menuju koridor yang bisa dilihat semua orang. Pukulan ini bisa dikatakan sebagai pukulan terkuat Luan dalam keadaan normal, namun meski begitu, pintu yang tersegel itu tidak rusak sama sekali. Bahkan tidak rusak. Tersapu oleh gelombang panas dan kekuatan kematian, empat belas sosok kabut hitam di belakang mereka untuk sementara diblokir. Namun, mereka segera bergegas menuju mereka berdua. Pada saat ini, suara sembilan pintu terbuka tiba-tiba terdengar dari semuanya. Kemudian, kekuatan kematian yang sangat mengerikan melonjak dari segala arah. Kemunculan kekuatan ini membuat hati Luan dan Yao tenggelam. Mereka harus meninggalkan tempat ini. Yao juga menyadari hal ini. Setelah pukulan Luan gagal, dia segera mengangkat tangan kirinya. Dalam sekejap, cahaya tujuh warna meledak, dan staf sihir abadi muncul di tangannya. Yao segera mengayunkan lengan kirinya ke depan, menggunakan kekuatan staf sihir abadi dan energi abadi tertinggi miliknya untuk menyerang pintu tertutup di depan mereka. Gemuruh. Seluruh ruang setengah bola dan pintu yang tersegel bergetar hebat. Bahkan seluruh kastil pun bergetar. Namun, hasilnya tetap tidak berubah. Pintu yang tersegel masih belum bisa dibuka. Bahkan tidak ada retakan yang terlihat jelas. Melihat bahkan Yao tidak bisa mendobrak pintu, hati Luan benar-benar tenggelam. Jika mereka tidak bisa keluar, mereka hanya bisa melawan energi abadi tertinggi dari serangan kekuatan penuh Yao memaksa semua sosok kabut hitam kembali lagi. Namun, hal itu hanya terpaksa dilakukan kembali. Cincin abadi tersembunyi hanya bisa menyembunyikan energi di dalam tubuh seseorang. Tidak ada gunanya melawan energi yang dilepaskan. Begitu banyak sosok kabut hitam yang telah melihat energi abadi Yao dengan mata kepala mereka sendiri. Bahkan jika dia memakai cincin abadi tersembunyi, itu tidak ada gunanya. Terlebih lagi, sosok kabut hitam ini bukan hanya badan energi murni. Mereka mempunyai tingkat kesadaran tertentu. Tidak hanya itu, semakin banyak orang kabut hitam yang keluar dari sembilan pintu ke segala arah. Sangat jelas terlihat bahwa energi abadi sebelumnya telah membangunkan semua sosok kabut hitam di ruangan itu. Ketika semakin banyak sosok kabut hitam muncul, tak lama kemudian ada lebih dari seratus sosok kabut hitam berdiri di jarak sepuluh kaki. Selain itu, ada lebih banyak lagi sosok kabut hitam di sembilan koridor panjang. Mereka berkerumun, siap menyerang kapan saja. Luan dan Yao berdiri di depan pintu yang tertutup rapat. Tubuh mereka berdekatan, dan tatapan mereka sangat serius. Pada saat ini, Yao juga menyadari bahwa energi abadilah yang membangkitkan sosok kabut hitam tersebut. Dia menyalahkan dirinya sendiri dan berkata pada Luan, suamiku, maafkan aku. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saat kita sampai di rumah. Meskipun tatapan Luan serius, suaranya sangat mantap. Tidak ada gejolak dalam suaranya sama sekali. Dia menyela kata-kata Yao, tapi Yao langsung tenang. Luan menoleh untuk melihat ke arah Yao, dan berkata dengan tegas, kita telah bertahan begitu lama. Kita pasti bisa melakukannya kali ini. Tubuh Yao gemetar. Melihat wajah tegas Luan, rasa bersalah dan ketakutan di hatinya langsung meredah. Tangan kirinya mencengkeram staff Dharma Abadi dengan erat, dan dia menganggup penuh semangat. MN. Sudah lama sekali sejak dia bertarung bersama Luan. Pertarungan mereka berdua adalah adegan mimpinya. Ini juga saat yang tepat untuk membuktikan dirinya pada Luan. Lebih dari seratus orang memenuhi ruangan sekecil itu. Ikan menciptakan tekanan yang sangat besar pada mereka berdua. Dalam situasi seperti ini, serangan area of effect apapun sama sekali tidak berguna. Satu-satunya serangan yang efektif adalah pertarungan jarak dekat. Jangan pergi terlalu jauh. Luan melihat sosok kabut hitam itu lagi, dan berkata dengan suara rendah. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, sosok kabut hitam ini langsung menyerang. Ledakan. Sosok kabut hitam di sekitarnya menyerang mereka berdua, sepenuhnya mengandalkan tubuh fisik mereka untuk bertarung. Unggung Luan dan Yao menempel ke dinding, dan dia tidak punya tempat untuk mundur. Begitu dia terbang, itu berarti dia harus mempertahankan diri dari bawah. Dia hanya bisa bertarung di darat. Suara mendesing. Sosok kabut hitam itu tiba di hadapan mereka, dan langsung menyerang mereka berdua dengan enam pukulan dan tujuh tendangan. Luan telah mengaktifkan alam dewa iblis, dan secara paksa meningkatkan kekuatannya ke tingkat-tingkat delapan tahap akhir. Dia hampir tidak bisa melihat pergerakan sosok kabut hitam itu. Dia mengepalkan kedua tangan dan kaki kirinya, mencoba yang terbaik dan pada saat yang sama, melakukan serangan balik. Bang! 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 Dalam lingkungan pertarungan ekstrim seperti itu, Luan masih menunjukkan kemampuan bertarung ekstremnya. Dia segera memukul dua sosok kabut hitam, menjatuhkan mereka ke belakang dan menciptakan ruang untuk dirinya sendiri. Di saat yang sama, belati aura dewa muncul di tangannya. Tidak diragukan lagi, aura ilahi adalah penangkal terbesar energi kematian. Dia memegang belati itu dengan genggaman terbalik, dan menebas pergelangan tangan yang mengarah langsung ke wajahnya. Namun, Bang! Pergelangan tangannya hanya terpotong satu inci, tapi belati aura dewa patah. Ini bukanlah masalah aura dewa, tapi perbedaan kekuatan murni. Bang! Luan memiringkan kepalanya, dan pukulan ini langsung mengenai dinding. Luan segera menyerap pada belati aura dewa, dan tanpa ragu-ragu, tangan kirinya meraih tinju lawan, tinju kanannya mengenai rahang lawan, dan lutut kanannya mengenai dantian lawan. Bang! Meski sosok kabut hitam tersebut tidak memiliki organ dalam seperti manusia normal, namun sebagai tubuh energi, mereka tetap dirusak oleh serangan. Sosok kabut hitam di depannya bergetar hebat, dan gerakannya tiba-tiba menjadi sangat lambat. Luan menggunakan sosok kabut hitam di depannya, yang untuk sementara kehilangan kemampuan untuk melawan, untuk membentuk perisai di depannya, memungkinkannya memblokir sebagian besar serangan untuknya, dan pada saat yang sama, melakukan serangan balik. Kita harus tahu bahwa tubuh sosok kabut hitam itu terus-menerus bergetar, dan bukan merupakan pertahanan tetap. Namun, Luan mampu menggunakan gerakan semacam ini dengan sangat cerdik, sehingga lawan tidak dapat menyerangnya, dan ia dapat memanfaatkan kerusakan besar pada sosok kabut hitam tersebut. Namun, setelah beberapa gerakan, Luan tiba-tiba melemparkan sosok kabut hitam di depannya, menuju Yao Yao. Bang! Sosok kabut hitam itu langsung menghantam sosok kabut hitam di depan Yao Yao, menyebabkan serangannya kehilangan keseimbangan. Meskipun kemampuan bertarung Yao Yao sudah dianggap yang terbaik, dia belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya, dan itu menjadi sedikit rumit baginya. Jangan gugup, Luan dengan cepat berkata, tenang. 2220. Mendengar perkataan Luan, tubuh Yao bergetar, dan dia buru-buru menarik nafas dalam-dalam. Benar, dia harus tenang. Ini adalah sesuatu yang selalu ditekankan Luan saat mengajarinya. Hanya dengan bersikap tenang dia bisa menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Yao memaksa dirinya untuk tenang. Dia memfokuskan matanya dan mengamati sekelilingnya, terus-menerus menganalisis. Dia lebih kuat, sehingga dia tidak bisa menimbulkan masalah lagi bagi suaminya dan mengalihkan perhatian suaminya untuk merawatnya. Staff abadi tingkat tinggi sangat keras dan memiliki aura abadi yang kuat. Bagi sosok kabut hitam ini, itu bahkan lebih berguna daripada pisau tajam. Setelah tenang, gerakan dan reaksi Yao jelas jauh lebih cepat. Kekuatannya awalnya lebih kuat dari sosok kabut hitam ini, jadi menghindar bukanlah masalah, dan dia bahkan bisa menciptakan serangan balik yang lebih kuat. Suara mendesing. Staff abadi tingkat tinggi menyapu, dan dalam sekejap, lengan dua sosok kabut hitam di depannya langsung terpotong. Tangan kanan Yao langsung meraih tinju yang datang dari kanan, dan dia memanfaatkan kesempatan itu untuk memukul tenggorokan musuh dengan sikunya. Kekuatan yang kuat langsung menarik orang di depannya, dan dia menendangnya. Gerakannya halus, dan dengan kehalusannya yang unik, dia mengendalikan semua gerakannya dalam jangkauan terkecil. Kekuatan yang dihasilkan oleh tendangan Yao jauh lebih kuat daripada tendangan Luan. Sosok kabut hitam di depannya langsung dirobohkan, dan bahkan tekanan di depan Luan segera meredah. Melihat ini, Luan menghela nafas lega karena kekhawatiran Yao, tapi dia tetap tidak mau meninggalkan sisinya. Memanfaatkan celah ini, cincin di tangan kirinya menyala, dan dua belati segera muncul di tangannya. Itu adalah belati yang dibuat oleh kecantikan yang untuknya. Belatinya lebih keras, dan aura abadi segera menutupinya. Kedua belati itu diayunkan, dan kecepatannya sangat cepat sehingga membentuk sinar putih pekat yang tak terhitung jumlahnya di udara. Dalam sekejap, sosok kabut hitam di sekitar Luan terpotong di banyak tempat. Sekalipun itu tidak cukup untuk merenggut nyawa mereka, itu sudah cukup untuk mempengaruhi pergerakan mereka. Namun, bahkan Luan harus mengakui bahwa sosok kabut hitam di depannya ini sangat kuat dalam pertarungan sebenarnya. Mereka melampaui tingkat rata-rata guru surgawi tingkat delapan, dan bahkan jauh melebihi itu. Bahkan jika ada banyak master surgawi tingkat delapan di persatuan es dan api, bahkan jika atribut kekuatan tidak dipertimbangkan, dalam hal pertarungan jarak dekat, selain anggota keluarga, sama sekali tidak ada orang yang cocok untuk itu. Sosok kabut hitam, Luan akan memiliki waktu yang lebih mudah jika kabut hitam hanyalah kemampuan tempur biasa. Tapi sekarang, setelah banyak gerakan, Luan hanya berhasil membunuh empat orang. Sisanya hanya kerusakan. Bagaimana orang-orang kabut hitam ini bisa begitu kuat dalam pertarungan jarak dekat? Bang! Tinju sosok kabut hitam itu mendarat di pintu di samping kepala Luan, dan belati Luan langsung menebas sisi leher sosok kabut hitam itu, meninggalkan luka sedalam dua inci. Segera, tubuh kabut hitam itu bergetar, dan tubuhnya dengan cepat layu saat mundur. Tidak diketahui apakah ia akan mati atau sembuh sendiri. Namun, saat ini, masalah lain muncul, yaitu belati. Bahkan dengan perlindungan kiabadi, belati itu pasti akan bersentuhan dengan kekuatan kematian dalam bentrokan langsung. Di bawah kontak dan perlawanan terus-menerus dengan kekuatan kematian, belati itu menjadi sangat lemah. Bahkan sudah cacat dan tidak bisa digunakan lagi. Luan tidak punya pilihan selain menyerah dan melawan kabut hitam dengan tangan dan kaki biasa. Dari awal sampai akhir, Luan kekurangan senjata yang cocok. Kegagalan belati itu hanyalah masalah kecil. Lebih penting lagi, bertarung dengan seluruh kekuatannya menghabiskan banyak energi, dan jumlahnya sangat besar. Dalam situasi di mana dia memandang ke alam dewa iblis, pertarungan semacam ini tidak akan berlangsung lama. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menghabiskan energinya. Menurut perkiraan Luan, bahkan jika dia tidak mempertimbangkan kabut hitam di sembilan koridor dan kekuatan Yao, sosok kabut hitam di ruang ini saja tidak cukup untuk dihadapi. Satu-satunya cara adalah melarikan diri dari sini. Tubuh Luan gemetar, dan dia mengutuk kebodohannya sendiri di dalam hatinya. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, pada titik tertinggi dari ruang setengah bola, yang juga merupakan titik paling tengah. Jelas ada polanya di sini. Tadi, sosok kabut hitam telah menghantam area ini, itulah sebabnya pintunya tertutup. Jika ia menyerang di sini lagi, apakah pintunya akan terbuka? Memikirkan hal ini, Luan segera melakukan serangan balik, memaksa sosok kabut hitam di sekitarnya mundur. Lalu, dia langsung meninju ke atas. Lampu merah segera padam. Karena dia menggunakan kekuatan maut untuk menutupnya, itu berarti kekuatan maut adalah kunci untuk membuka segalanya. Maut yang bisa membukanya. Suara mendesing. Lampu merah menyala dengan kecepatan yang sangat cepat, tapi saat sudah setengah jalan, lampu hitam yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dan bertabrakan dengan lampu merah. Bang! Lampu merah segera menghilang. Alis Luan berkerut. Sosok kabut hitam ini lebih pintar dan lebih cepat dari yang dia bayangkan. Mereka sebenarnya mampu memblokir serangannya. Namun, mata Luan menjadi dingin. Karena serangan balik sosok kabut hitam ini bisa berarti satu hal, dan itu adalah tebakannya yang benar. Jika dia menyentuhnya lagi, kemungkinan besar pintunya akan terbuka. Melihat serangan Luan, Yao mengerti apa yang dia lakukan. Namun, dia tidak memiliki kekuatan maut dan tidak dapat membantu. Pada saat ini, cahaya biru melintas di sekitar tubuh Luan. Dia mengerutkan kening dan segera berkata, Lindungi dirimu. Begitu pintu terbuka, segera kabur. Aku punya kekuatan ruang. Jangan khawatirkan aku. Setelah mengatakan ini, tanpa menunggu reaksi Yao, Luan segera melompat dan bergegas ke atas. Melihat ini, tubuh Yao menegang. Dia ingin membantu, tapi sosok kabut hitam di samping Luan segera berlari ke arahnya. Tiba-tiba, tekanannya meningkat, dan dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Saat ini, Luan sudah setengah jalan. Sama seperti sebelumnya, lebih dari 10 lampu hitam langsung menuju sosok Luan. Luan secara alami merasakan kekuatan ini. Meski kecepatannya cepat, dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Dia masih bisa mengelak di udara. Dia dengan paksa menghindari semua lampu hitam dengan teknik gerakan tirani dan bergegas keluar dari lampu hitam. Dia hanya berjarak dua kaki dari puncak. Namun, pada saat ini, enam sosok telah bergegas ke depannya, langsung menghalangi pandangan Luan. Dia tidak bisa dihadang atau dikalahkan. Kalau tidak, begitu dia dikelilingi oleh sosok kabut hitam dari segala arah, bahkan dia tidak akan bisa menghindari semua serangan itu. Dia pasti akan terluka. Saat itu, dia dan Yao berada di arah yang berbeda. Pada akhirnya, dia pasti akan mati di sini. Hanya ada satu kesempatan. Bas! Lampu merah di pupil Luan tiba-tiba menjadi terang. Kekuatan kematian yang mengerikan segera muncul. Tanpa ragu, dia telah mengaktifkan batasnya dengan paksa. Dia harus menggunakan kekuatan terkuatnya untuk mendapatkan kemungkinan terbesar. Suara mendesing. Suara mendesing. Kedua sosok di depan bergegas mendekat, meninju dan menendang pada saat bersamaan. Luan menghindari serangan lawan, tapi tidak mengubah arahnya. Dia bergegas menuju celah antara dua sosok itu dengan seluruh kekuatannya. Keuntungan terbesarnya adalah kekuatannya. Kekuatannya yang kuat secara langsung memaksa kedua sosok kabut hitam itu terpisah. Lalu, tiga orang muncul di depan Luan. Di depannya ada tubuh sosok kabut hitam. Bahkan jika kekuatan Luan cukup kuat, mustahil baginya untuk menembus sosok kabut hitam. Menghadapi pengepungan tiga sisi dari tiga sosok kabut hitam, Luan menghindari serangan dua orang di kiri dan kanannya dan bergegas menuju sosok kabut hitam di depannya. Saat ini, lengan kanan Luan menjadi merah lagi. Meskipun saat itu adalah fajar yang tergesa-gesa dan tidak dapat dianggap sebagai serangan dengan kekuatan penuh, kekuatan Luan sendiri sudah cukup. Melihat semakin banyak sosok kabut hitam yang melompat ke atas, bahkan jika Luan mengalahkan orang di depannya dan bertarung dengan orang terakhir, sosok kabut hitam lainnya akan segera mengikuti. Dengan kata lain, momen ini adalah kesempatan terakhirnya. Luan mengatupkan giginya dan meninju dengan seluruh harapannya. Fajar. Dalam sekejap, cahaya merah yang menakutkan meledak dan kekuatan api suci surga ke-9 langsung mengenai dada sosok kabut hitam di depannya. Ledakan. Sosok kabut hitam itu mengalami pukulan keras dan sosoknya segera terbang. Lebih penting lagi, kelembaman yang dihasilkan oleh kekuatan sekuat itu sangatlah besar dan arah terbangnya adalah area tengah paling atas. Bang. Sosok kabut hitam itu menghantam temannya di depan area paling atas. Kekuatan yang kuat membuat rekannya tidak dapat memblokir sama sekali dan langsung terlempar ke belakang. Ledakan. Tubuh sosok kabut hitam itu menghantam area tengah. Tubuh mereka awalnya terdiri dari kekuatan maut. Dampak kekerasan tersebut segera menyebabkan kekuatan kematian meledak dan runtuh. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari cahaya hitam. Setelah melayangkan pukulan, Luan menatap ke dinding di tengah ruangan. Bas. Dalam sekejap, arus bawah hitam melonjak dengan liar dari bawah ke atas. Kekuatan kematian yang menempel di dinding dengan cepat mengalir kembali dan kembali ke area tengah. Di saat yang sama, suara gemuruh terdengar. Gemuruh. Tepat di belakang Yao, pintu besar itu mengeluarkan suara keras dan benar-benar terangkat. Terima kasih.